Wiro Sableng 134, Nyawa Kedua Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod 134 Nyawa Kedua Sama dengan 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 Sejak dua minggu lalu pasangan suami istri muda Nyipru Waningrum bersama suaminya Raden Kuncorobanu yang seorang saudagar muda itu menempati rumah baru mereka di desa sarangan Karena suami istri ini begitu ramah dan suka bergaul dengan siapa saja maka dalam waktu singkat keduanya sudah dikenal dan disenangi oleh penduduk desa Apalagi Kuncorobanu tidak segan-segan membantu penduduk miskin yang hidupnya serba kekurangan Ketika datang ke sarangan, Nyipru Waningrum yang berkulit hitam manis dan berwajah cantik itu tengah mengandung menjelang bulan ketujuh Sebagai seorang saudagar, Kuncorobanu sering berpergian, terutama ke Magetan Pusat dia menjalankan usaha perdagangannya Walau desa sarangan tidak terlalu jauh dari Magetan, namun jika banyak urusan dagang yang dilakukan maka seringkali saudagar muda ini bermalam di Magetan Kalau seng suami sedang berpergian Nyipru Waningrum hanya seorang diri di rumah Dia tidak mempunyai pembantu atau pelayan Juga tidaknya ada penjaga di rumah itu sebagaimana layaknya kediaman orang-orang kaya atau para bangsawan Hal ini mendatangkan rasa cemas di banyak penduduk desa sarangan yang telah mengenal baik sepasang suami istri itu Beberapa orang tetangga pernah memberitahu Nyipru Waningrum bahwa sejak beberapa bulan belakangan ini Tujuh desa di sekitar kawasan telaga sarangan, termasuk desa sarangan, sebenarnya berada dalam keadaan tidak aman Tidak aman terutama bagi seorang perempuan yang sedang hamil seperti halnya Nyipru Waningrum Telah beberapa kali terjadi ibu-ibu muda yang tengah hamil diculik oleh makhluk aneh berbentuk pocong hidup Siapa saja yang berani melakukan pengejaran pasti menemui kematian Sementara semua perempuan yang diculik tak pernah kembali Tidak diketahui dibawa kemana dan tidak diketahui apa yang terjadi dengan diri mereka Kata orang, di tempat kejadian, sebelum atau sesudah penculikan biasanya muncul sebuah bendera aneh berbentuk segitiga Penduduk menyebutnya bendera darah karena bendera itu memang basah oleh darah manusia Seorang penduduk desa, perempuan separuh bayar bernama Tumini memberi tau Nyipru Waningrum ketika berkunjung ke rumahnya Perempuan ini sering mendatangi rumah kediaman istri saudagar itu, membantu pekerjaan sehari-hari Sekali-sekali perempuan ini membawa serta anak perempuannya yang berusia 11 tahun Mendengar keterangan Tumini, Purwaningrum hanya tersenyum dan berkata Selama ini saya tidak mendengar berita buruk seperti itu di desa kita Keadaan di sini kelihatan serba aman, tenteram Penduduk ramah semua dan baik terhadap saya Tapi apa yang kakak Tumini ceritakan barusan akan saya sampaikan pada Mas Banu Sebaiknya dia tidak pulang ke rumah sampai larut malam atau sering menginap di Magetan Rumah ini sebaiknya ada pengawal Terutama pada malam hari Banyak lelaki penduduk desa yang mau bantu menjaga keselamatan Nyipru Waningrum Sekalipun tidak dibayar Kalau Jeng Ningrum mau saya bisa memanggil mereka Terima kasih, kalian semua orang baik Saya akan beritahu suami saya dulu kalau nanti dia pulang Jeng Ningrum, ada orang memberitahu saya Beberapa hari ini, kalau hari mulai gelap ada beberapa orang berpakaian serba hitam terlihat di sekitar rumah ini Dua orang di antara mereka yang naik kuda Mungkin mereka penduduk desa yang berbaik hati ingin menjaga rumah saya Katanya Purwaningrum pula Tidak, orang-orang itu tidak dikenal Mereka bukan orang desa sarangan Setiap pambung desa datang meronda Mereka lenyap Lalu apakah desa ini pernah kedatangan perampok? Ada penduduk yang kerampokan tanya Nyiningrum Tidak pernah memang Tapi penduduk berpendapat orang-orang itu punya niat tidak baik Jeng Ningrum harus berhati-hati Terima kasih, saya akan perhatikan ucapan kakak Kakak tak perlu cemas Saya akan menjaga diri baik-baik Kata istri saudagar muda itu Lalu dia melanjutkan ucapannya Ada satu hal yang ingin saya beritahukan Hari Jumat di muka bersama suami saya akan pergi ke telaga sarangan Kata orang, di satu tempat tak jauh dari air terjun Ngadi Loyo banyak tumbuh berbagai macam bunga Salah satu di antaranya bunga mawar hitam yang sangat langka dan konon Hanya tumbuh beberapa kuntum saja Bunga-bunga mawar ini katanya kuncup pada malam hari dan mekar menjelang fajar menyingsing Saya ingin melihatnya, penduduk di sini menyebut bunga itu kembang mawar ireng Kata Tumini pula Mengapa Jeng Ningrum ingin melihat kembang mawar ireng itu saya ini aneh Ucap Nipurwa Ningrum Sewaktu mulai hamil dan hamil muda Tidak seperti perempuan lain Saya tidak pernah ngidam Tidak pernah kepingin apa-apa Tidak ingin makan ini itu Tapi ketika mendengar bunga mawar hitam di telaga sarangan itu Saya setengah mati ingin melihat dan memetiknya barang sekuntum Kata orang bunga langka itu tidak boleh diambil Tidak boleh dipetik Tapi kalau Jeng Ningrum yang menghendaki Rasanya tidak ada yang keberatan Rencana Nipurwa Ningrum hendak pergi ke telaga sarangan Untuk melihat kembang mawar ireng segera tersebar di kalangan penduduk desa Pagi hari Jumat ketika hari masih gelap dan sepasang suami istri itu siap-siap untuk berangkat Begitu keluar rumah mereka jadi terkejut Di halaman telah menunggu belasan penduduk desa mengelilingi sebuah kereta kecil Ditarik seekor kuda hitam Seorang lelaki lanjut usia berbelangkon biru yang duduk di depan kereta bertindak Sebagai sais bukan lain adalah kisena pamungkur Kepala desa sarangan beberapa pambung desa siap di atas kuda masing-masing bertindak sebagai pengawal Lalu belasan penduduk desa naik gerobak dan menunggang kuda membawa obor siap pula bertindak sebagai pengiring Selagi suami istri itu terheran-heran menyaksikan pemandangan di halaman rumah mereka Kepala desa sarangan turun dari kereta Ditemani oleh Tumini dia menemui Kuncorobanu Memeritahu bahwa dia dan penduduk desa sarangan siap mengantar saudagar itu bersama istrinya menuju telaga sarangan Walau tidak menghendaki semua pelayanan itu namun baik Raden Kuncorobanu maupun istrinya tidak tegak menolak Keduanya kelihatan sangat terharu Rombongan serasang suami istri diiringi penduduk desa akhirnya meninggalkan halaman rumah Berangkat menuju telaga sarangan, tak ubahnya seperti arak-arakan kecil Apalagi di sebelah depan ada sebuah gerobak ditumpangi pemuda desa yang menabuh gendang, meniup seruling, memukul sebuah gong kecil serta beberapa kentongan Karena kejadian seperti ini baru kali itu terjadi Tidak aheran walau pagi buta dan masih gelap, sepanjang jalan penduduk desa berkerungun di depan rumah masing-masing Ketika rombongan keluar dari desa sarangan, dalam kegelapan ada sepuluh penunggang kuda berpakaian serbah hitam membayangi Orang-orang ini mengikuti rombongan tapi tidak menempuh jalan yang sama Mereka bergerak di kiri kanan jalan di balik bayang-bayang gelap pepohonan Kadang-kadang mereka lenyap seperti di telan malam Kemudian muncul lagi jauh di depan rombongan, berhenti dan menunggu sampai rombongan lewat Sebelum Fajar menyingsing rombongan telah sampai di telaga sarangan Kawasan ini diselimuti kesunyian Air telaga tidak bergerak tidak beriak seolah lapisan kaca yang mengambang Udara terasa dingin Tiupan angin serasa menyayat kulit Nyipruan Ingru merapatkan baju tebalnya Sesekali terdengar suara kicau burung di kejauhan Kisena pamungkur yang menjadi sais membawa kereta menyusuri tepian telaga Terus ke arah selatan Lapat-lapat terdengar deru suara air terjun ngadiloyo Tak selang berapa lama rombongan sampai di depan air terjun Kisena menghentikan kereta di tanah datar Semua orang turun dari gerobak dan kuda Membawa obor mengiringi pasangan suami istri yang didampingi kepala desa sarangan Berjalan ke satu bukit kecil di lamping kiri air terjun Di sebelah depan para pemuda desa sambil berjalan Masih terus menabuh dan memainkan berbagai bembunyian Rombongan mulai mendaki bukit kecil Menuju ke satu lereng Di lereng bukit inilah bertumbuhan berbagai macam bunga Di antaranya kembang mawar ireng yang ingin dilihat oleh Nyipruan Ingru Dan kalau bisa hendak di petiknya Di satu tempat kepala desa Kisena pamungkur Berhentikan langkah menunggu Raden Kuncorobanu dan istrinya Beberapa pambung desa melangkah berjejar memagari jalan Begitu Kuncorobanu dan istri sampai di depan Kisena Kepala desa ini menunjuk ke arah satu dari lima pohon besar Sejarak tiga tombak di depan mereka Para pemuda hentikan menabuh dan memainkan bembunyian Raden Kuncorobanu, Nyiningrum, Kembang Mawar Hitang Yang hendak dilihat itu tumbuh mengelilingi pohon besar di sebelah tengah Tinggal dekat saja, tapi jalannya agak licin Hati-hati, tumini yang ikut dalam rombongan Segera memegang lengan Nyipruan Ingru Lalu mendampingi istri saudagar itu melangkah ke arah pohon besar di sebelah tengah Di antara deru air terjun di kejauhan sayut-sayut terdengar suara kokok ayam Syukur kita sampai sebelum Fajar menyingsing Jadi masih bisa melihat bunga aneh itu mekar mengembang Bunga lain biasanya mulai mekar begitu tersentuh sinar sang surya Tapi bunga mawar hitam ini lain dari yang lain, kata Kisena Pamungkur Dia yang pertama sekali sampai di depan pohon besar sebelah tengah Menyusul Kuncorobanu dan istrinya lalu para pambong desa dan anggota rombongan lainnya Para pemuda telah sejak tadi berhenti menambuh dembunyian Mereka juga ingin menyaksikan bunga mawar hitam itu Kesampaian juga maksud saya Luar biasa, kata Nyipruan Ingru ketika dia sampai dan melihat tujuh bunga mawar hitam tumbuh di sekitar pohon Dan saat itu masih dalam keadaan setengah kuncup Permukaan bunga tertutup ketik-ketik embun Sebentar lagi bunga ini akan mekar mengembang, kata kepala desa Lalu dia memberi perintah pada beberapa orang pemuda yang membawa obor datang mendekat Agar Nyiningrum bisa melihat jelas ketika kuncupan bunga-bunga mawar hitam itu mulai bergerak membuka Mekar mengembang Supaya bisa melihat lebih jelas, Nyiningrum sengaja membungkuk di depan tebaran bunga mawar hitam Saya melihat, tiba-tiba Nyiningrum merucap Lihat, Kang Mas Banu, bunganya mulai bergerak Bunganya mulai mekar, bukan cuma Raden Kuncoro Banu Tapi semua orang yang ada di situ, di bawah penerangan obor, pentang mat celebar-lebar Ingin menyaksikan kebenaran ucapan Nyiningrum Melihat bunga melati hitam yang tadi setengah kuncup kini mulai bergerak mekar Kalau boleh, ucap Nyiningrum, begitu mekar saya ingin mendapatkannya sekuntum, akan saya petikan untuk Nyiningrum, kata kepala desa Kisena Pamungkur Dia bergerak lebih dekat ke pohon besar Matanya memperhatikan kuncup mawar hitam yang paling panjang dan paling lebar Ah ah, seng kepala desa kemudian keluarkan suara kagum disertai tarikan nafas panjang Selama ini, belasan tahun, saya hanya mendengar saja Kini menyaksikan sendiri, sepasang matuki senapa mungkur membesar ketika menyaksikan bagaimana ujung-ujung kuncup bunga mawar yang menjadi pusat perhatiannya perlahan-lahan bergerak Di sebelahnya Raden Kuncorobanu juga memperhatikan dengan matlah, tak berkesip Bunga yang tadi setengah kuncup itu sesaat kemudian telah berkembang mekar keseluruhannya Tolong Kisena, petikan bunga itu untuk istri saya, kata Raden Kuncorobanu Biar saya sendiri yang memetiknya, kata Nyipur Waningrum lalu maju selangkah, membungkuk sambil lulurkan tangan Pada saat itulah ada sesuatu melesat dalam kegelapan malam Cairan aneh menyiprat Nyiningrum terpekik ketika sebuah benda menancap di batang pohon besar, hanya beberapa jengkal dari kepalanya yang tengah membungkuk Raden Kuncorobanu tersurut dua langkah Kisena pambungkur melengap kaget Bendera darah ucap seng kepala desa dengan suara bergetar lalu memandang berkeliling dengan wajah berubah pucat Enam orang pambung desa segera gerakan tangan ke pinggang, loloskan golok masing-masing Nyiningrum melangkah mundur mendekati suaminya Dengan cepat sepasang matanya dan juga metukun corobanu memperhatikan ke arah kegelapan Saudagar muda ini rundukan kepala, membisikkan sesuatu ke telinga istrinya Malam udara dingin dan ketegangan mencekam begitu rupa tiba-tiba satu suara tawa bergelak mengema di tempat itu Di susul ucapan lantang, Nyiningrum, bunga mawar ireng adalah bunga langka bunga larangan Siapa berani memetik akan kejatuhan musibah? Tapi aku bersedia memetikan semua bunga mawar hitam itu dan ku persembahkan untukmu Dengan satu syarat Asal kau bersedia ikut bersamaku semua orang yang ada di tempat itu jadi terkejut dan sama palingkan kepala Memandang berkeliling Mencari tahu siapa orang yang barusan bicara keras dan kurang ajar Namun orang yang dicari tidak kelihatan Rasa tegang semakin mencekam Kesunyian menggantung di udara dingin dan gelap Di kejauhan terdengar suara air terjun Kisna, apakah bukit ini ada hantunya? Tanya Nyiningrum setengah berbisik Kalaupun ada hantu, hantu mana yang bisa tertawa dan bicara berteriak? Jawab kepala desa Walau dia bicara gagah tapi suaranya bergetar tanda hatinya bergebar Dia melirik ke arah bendera merah yang menancap di batang pohon Lalu berpaling pada Raden Kuncorobanu dan berbisik Raden, kita dalam bahaya Sepasang mata Raden Kuncorobanu bergerak terputar Salah satu kakinya digeser Tiba-tiba saudagar muda ini berteriak Siapa yang bicara tak ada jawaban Semua orang kembali memandang berkeliling Tidak kelihatan siapa-siapa selain orang-orang rombongan dari desa sarangan Tiba-tiba seorang pambung desa berseru seraya menuju Kisna, lihat Di atas pohon semua kepala diangkat Sama memandang kejurusan yang ditunjuk pambung desa Dan semua orang melihat Di atas cabang pohon besar pada deretan ujung sebelah kanan Berdiri satu sosok serba putih Mulai dari kepala sampai ke kaki Setan pocong beberapa mulut berucap hampir berbarengan Semua wajah kelihatan berubah dan setiap tengkuk terasa dingin Beberapa orang mulai menggeser kaki Bergerak menjauh Tiba-tiba wu-u-ut Sosok putih di atas cabang pohon melayang turun Satu kali berkelebat dia telah berdiri di hadapan nyining rum Istri saudagar yang tengah hamil ini melangkah mundur Raden Kuncorobanu cepat bergerak ke depan seng istri Kisna bergerak ke sebelah Kuncorobanu Enam pambung desa yang telah menghunus golok berpencar Mengurung sosok serba putih Mereka sudah sering mendengar makhluk ini Dengan segala kejahatan yang dilakukan Yakni menculik perempuan-perempuan hamil Yang mereka masih belum bisa memastikan Apakah makhluk ini setan pocong Sungguhan atau manusia yang sengaja berpakaian Dan bertutup kepala seperti pocong Yang jelas siapapun adanya makhluk ini rasa gentar saat itu telah menggerayangi diri ke enam pambung desa Sambil memegangi lengan nyining rum dan berusaha menariknya Tumi ini berbisik Jeng, jeng Makhluk itu pasti punya niat jahat mau menculik jeng ning rum Saya tahu, tenang saja Dia cuma sendiri Kita belasan orang jumlahnya Jawab nyipur wa ning rum Perempuan muda yang tengah hamil hampir tujuh bulan ini berucap tenang Walau suaranya terdengar gemetar Di depan sana Manusia pocong serba putih dongakan kepala dan berseru Nyining rum Aku menunggu jawaban Aku akan petikan semua kembang mawar ireng untukmu Setelah itu kau ikut bersamaku Nyining rum tidak bergerak Sepasang matanya memperhatikan sosok serba putih di depannya dengan pandangan berkilat-kilat Tumi ini memegang lengan perempuan hamil itu lalu menariknya ke belakang Pocong edan Nyali mu sungguh besar kisena membentak Kalau kau muncul membawa niat jahat terhadap nyining rum Sebaiknya lekas angkat kaki sebelum aku menyuruh anak buahku Menebas leher mencincang tubuhmu di balik kain penutup kepala Si manusia pocong keluarkan suara mendengus Dua matanya yang terlihat di belakang dua lubang kecil pada kain putih penutup kepala berputar liar Menebas leher mencincang tubuh Sungguh hebat manusia pocong dongakan kepala Lidahnya berdercak lalu dia tertawa bergelak Tiba-tiba suara tawa itu putus terhenti dan buk Satu jotosan keras menghajar dada kisena pamungkur Kepala desa sarangan ini terpental, jatuh terduduk di tanah Dia mencoba bangkit berdiri, tapi setengah jalan jatuh kembali dan semburkan darah segar Semua orang yang ada di tempat itu jadi geger Enam orang anak buah kisena terkejut bukan main Mereka semua tahu kalau kepala desa sarangan itu memiliki ilmu silat tinggi Kalau kisena dibuat roboh dengan sekali hantam saja dimati mereka ini adalah satu hal luar biasa Anak-anak, bunuh makhluk jahannam itu, suara kisena pamungkur terdengar perlahan Tapi karena tempat itu diselimuti kesunyian, semua orang dapat mendengar jelas Dan kata-kata kisena itu adalah ucapannya yang terakhir Karena setelah berucap kepalanya terkulai, tubuh miring ke kiri lalu tergelimpang Beberapa orang keluarkan, seruan tertahan beberapa lagi segera mendatangi kisena Namun sosok kepala desa itu sudah tak berfernyawa lagi Walau dilanda kejut dan kecut, namun melihat kematian kepala desa mereka Enam pamung desa dengan golok di tangan segera menyerbu manusia pocong Dua orang pemuda yang memegang obor dan punya nyali besar ikut pula menyerang Mereka menyorongkan obor ketubuh dan kepala manusia pocong Diserang delapan orang sekaligus ternyata tidak membuat gentar Begitu enam golok berkiblat dan dua obor menderu Makhluk ini geser kaki kanan, dua tangan bergerak Empat golok saling beradu bentrokan di udara Dua lainnya terpental ke udara Begitu pemiliknya dilambrak jotosan kiri kanan manusia pocong hingga terjengkang muntah darah Salah seorang pemuda yang menyorongkan obor ke kepala manusia pocong terpental dihantam tendangan Selagi empat pamung desa keheranan tak mengerti bagaimana sampai golok mereka saling bentrokan satu sama lain Manusia pocong berkelebat Gerakannya laksana kilat Orang hanya mendengar suara jotosan dan tendangan Di lain saat empat pamung desa itu telah berkaparan di tanah Satu-satunya penyerang yang tinggal yakni pemuda pemegang obor yang berdiri dengan muka pucat Lututnya goyah Ketika manusia pocong melangkah mendekatinya Dia cepat bergerak mudur lalu lemparkan obor ke arah lawan Dengan mudah, dengan tangan kirinya manusia pocong tangkap ujung gagang obor yang terbuat dari bambu Sekali tangan itu meremas maka ujung bambu berderak hancur, pecah menjadi bilahan-bilahan tajam Ketika sekali lagi tangan kiri manusia pocong bergerak Bambu obor yang masih menyala laksana anak panah melesat ke arah si pemuda Belum sempat pemuda ini berkelit, ujung bambu gagang obor telah amblas menembus perutnya Tubuhnya terhuyung ke belakang beberapa langkah, lalu jatuh terbanting tertelentang Dua tangannya menggapai-gapai Dalam sakit yang amat sangat mungkin dia berusaha memegang dan hendak mencabut bambu abor yang menancap di perut Namun gagal Dua tangan itu keburu terkulai jatuh ke samping Pemuda ini menemui ajal dengan muka mengerenyit dan mata mendelik Dalam suasana geger yang mencekam, sementara di timur kelihatan rona cahaya terang Tanda fajar telah mengingsing, Raden Uncorobanu tiba-tiba melompat ke hadapan manusia pocong Suaranya menggelegar ketika dia membentak keras Setan alas, dajal keparat Dosa kejahatanmu sudah melewati takaran Kau muncul seperti pocong hidup Aku akan menjadikanmu pocong sungguhan semua orang yang ada di tempat itu Kecuali Nyiningrum terkejut melihat gerakan dan mendengar bentakan Raden Uncorobanu Mereka tidak menyangka saudagar muda yang sejak tadi wajahnya kelihatan pucat itu ternyata punya keberanian Manusia pocong sendiri diam-diam merasa kaget Dalam hati dia membatin Saudagar ini Suara bentakannya bukan bentakan biasa Tak mungkin aku salah dengar, salah rasa Ada tenaga dalam menyertai bentakannya tadi Sambil berkacak pinggang dan sikap penuh jumawa Manusia pocong berkata Saudagar muda Raden Uncorobanu Sejak tadi kau diam saja Kukirakah suka dan setuju aku membawa istrimu Manusia durjana tiba-tiba nyipur waninglum membentak Tentu saja ini membuat kaget semua orang Kecuali Raden Uncorobanu Hari ini semua perbuatan kejimu akan kami kuburkan bersama tubuh bejatmu kami Maksudmu kau dan suamimu hendak mengubur diriku sungguh luar biasa Ha, ha, ha malaikat maut sudah di ujung hidung Ajal sudah di depan mata Masih bisa tertawa Hardik Raden Uncorobanu sambil balas bertolak pinggang Lihat sekelilingmu Kau sudah terkurung Satu-satunya jalan lari adalah liang kubur Kalau memang kau masih layak mampus dikubur dan ada yang mau mengubur di balik kain putih penutup kepala Tampang si manusia pocong jadi berubah Hatinya mengeram Jahanam, siapa sebenarnya dua orang suami istri ini Dan ketika dia memandang berkeliling Dalam udara yang mulai terang-terang tanah Terlihat ada sepuluh orang penunggang kuda berpakaian dan berikat kepala hitam mengurung tempat itu Semua masih muda-muda tapi unjukkan tampang garang Tangan masing-masing bersetekan ke pinggang di mana tersisip pedang empat persegi panjang Di tempatnya berdiri Niningrum berkata pada Tumini Menghindar dari sini Beritahu semua orang agar segera menjauh Tumini yang sejak tadi pegangi lengan Niningrum merasa heran Air muka cantik istri saudagar muda itu yang selama ini selalu berseri dan murah senyum Kini dilihatnya begitu garang Ucapannya yang selalu ramah dan lembut kini terdengar tegas dan galak Tak berani bertanya Tumini segera lakukan apa yang dikatakan Niningrum Aku senang pada orang-orang punya nyali Aku ingin tahu kalian berdua ini siapa sebenarnya Niningrum mendengus Raden Kuncorobanu cembungkan rahang lalu membentak Ingat seorang bernama Surablandong dunia begini luas Manusia begitu banyak Mana aku sempat mengingat-ingat nama seseorang Surablandong adalah ketua perguruan silat lawu putih Lantas ujar manusia pocong dengan dongakan kepala sambil matanya memperhatikan dua orang dihadapannya lewat dua lubang kecil pada kain penutup kepala Sekitar satu bulan yang lalu kau membunuhnya di desa Pelawasan Akah, manusia pocong keluarkan suara panjang Aku tidak kenal, malah tidak ingat peristiwa itu Lalu apakah maksud kedatangan kalian hendak mengundang aku selamatan 40 hari kematian manusia bernama Surablandong itu? Ha, ha, ha Maaf saja, aku mungkin tak bisa datang jahanam penculik perempuan-perempuan hamil Pembunuh kejah manusia-manusia tidak berdosa Hardi Kuncorobanu Dengar baik-baik Surablandong adalah guru dan ketua kami Aku bukan saudagar Nama aku bukan Kuncorobanu tapi Parit Juana dan aku bukannya Purwaningrum tapi Wulan Serindi Kami bukan pasangan suami istri tapi adalah kakak adik seperguruan manusia dajal Kau masuk dalam jebakan kami Hari ini kami mewakili arwahnya untuk mencabut newamu orang yang selama ini dikenal penduduk desa sarangan Sebagai Raden Kuncorobanu campakan belangkon di atas kepalanya hingga rambutnya yang panjang menjulai sampai ke bahu Mengenai riwayat terbunuhnya Surablandong silahkan baka ulang episode pertama berjudul 113 Lorong Kematian Sepuluh pemuda berpakaian serbah hitam melompat turun dari kuda masing-masing Mereka segera bergerak membentuk lingkaran, mengurung Rupanya mereka benar-benar tidak menginginkan lolosnya manusia pocong itu Semua orang desa sarangan yang ada di situ terkejut bukan main mendengar ucapan-ucapan dua orang yang selama ini mereka kenal sebagai pasangan suami istri Di tengah kalangan si manusia pocong tetap tunjukkan sikap tenang malah masih saja bertolak pinggang Padahal sebenarnya dadanya sempat berdebar, hatinya bertanya-tanya untuk menjaga segala kemungkinan tenaga dalam segera dialirkan ke tangan kanan Raden Kuncorobanu Parik Juana siapapun namamu, kau sungguh keterlaluan Masakan adik seperguruan yang sedang hamil tega-teganya kau ajak untuk mencari perkara Parik Juana menyeringai Di sebelahnya Nyiningrum alias Wulan Sindri berkata dengan suara keras Makhluk Dajjal Siapa bilang aku hamil Wulan Sindri tanggalkan pakaian tebal yang dikenakannya lalu tangan kanannya bergerak membuka buhul kain panjang di pinggang sebelah kiri Buhul itu ditarik kuat-kuat sambil tubuhnya membuat putaran seperti gasing Bersamaan dengan berputarnya tubuh, dari pinggang serta perut Wulan Sindri menebar keluar gulungan kain panjang menyerupai setagen Di balik gulungan setagen dan kain panjang ternyata dia mengenakan sehelai celana panjang hitam ringkas Jadi kehamilannya selama ini adalah palsu atau samaran belaka Semua orang yang ada di tempat itu memperhatikan dirinya dengan matlah terbelalak Si manusia pocong sendiri menyaksikan kejadian di depan matanya dengan sumpah serapah dalam hati Dia berusaha kendalikan amarah Dari balik kain putih penutup kepala dia kemudian keluarkan suara bergercak berulang kali Kalian merasa telah berbuat sesuatu yang hebat Dasar manusia-manusia picik Kalian merasa berhasil menipuku Padahal yang kalian lakukan adalah satu ketololan besar Semua ketololan itu akan berakhir sangat mengenaskan Parit Juwana Majulah Aku ingin membunuh melebih dulu Parit Juwana Murid terpandai yang kini dipercaya mengetuai perguruan silat lau putih Keluarkan bentakan keras, tubuhnya berkelebat laksana angin Tangan kanan meneru ke arah dada manusia pocong Tanpa menggeser kedua kakinya makhluk serba putih itu sambut serangan orang dengan balas mengirimkan jotosan Agaknya dia sengaja hendak mengajak saling adu jotosan karena dia merasa yakin kekuatan tenaga dalamnya berada di atas kekuatan lawan Tampaknya lawan pun bersedia menyambut adu kekuatan itu Namun si manusia pocong jadi tersentak kaget ketika hanya tinggal setengah jengkal lagi dua tinju akan saling baku hantam Tiba-tiba Parit Juwana miringkan tubuh ke kiri, tangan kanan diputar ke samping Bersamaan dengan itu tangan kiri melesat ke arah pelipis kanan lawan dengan kekuatan tenaga dalam penuh Inilah jurus maut yang disebut menyapu lereng menjebol puncak gunung Pecah kepalamu seorang pemuda berpakaian hitam yang mengurung kalangan perkelahian berseru Teman-temannya yang lain juga menyangka begitu Keraak lain yang diperkirakan, lain yang terjadi Sepuluh anak murid perguruan silat lawu putih berseru kaget Mulan sering dimelengak besar Apa yang terjadi? Hanya sekejapan ketika tangan kiri Parit Juwana siap menghancurkan kepalanya Manusia pocong membuat gerakan luar biasa cepat Lutup dibengkokkan, badan membungkuk, kepala ikut merunduk Tanpa menggeser kuda-kuda kedua kaki, siku kanannya menyodok keras ke samping Mendarat telak dirusuk sebelah kiri Parit Juwana Tiga tulang iga berderak patah Parit Juwana sendiri terpental setengah tombak lalu jatuh di atas rimbunan tanaman berbungaan Sepuluh murid perguruan silat lawu putih terkesiap tak habis pikir Bagaimana murid terpandai yang dipercayakan sebagai ketua perguruan kini bisa direbohkan lawan hanya dalam satu gebrakan saja Siapa sebenarnya manusia berdandan seperti pocong ini? Sepuluh pemudahannya tertegun seketika Di lain saat, dengan pedang di tangan semuanya telah menyerbu ke arah manusia pocong Mereka membuat gerak jurus yang disebut di dalam kawah merenda kematian Rupanya jurus-jurus silat perguruan lawu putih diciptakan demikian rupa dan diberi nama yang ada hubungannya dengan alam Jurus serangan di dalam kawah merenda kematian jika diperhatikan memang terlihat seperti tangan yang sedang merenda Agaknya jurus serangan ini bukan jurus indah nama belaka tapi juga dasyat dalam kenyataan Kedasyatannya jadi berlipat ganda karena yang menyerbu bukan cuma satu dua orang tapi sepuluh orang sekaligus secara berbarengan Sepuluh pedang berkiblat di saat fajar menyingsing dan hari mulai terang Dua ujung pedang menyambar ke arah kaki Dua menduru membabat paha Dua lagi menusuk ke bagian perut Lalu dua pedang membabat punggung dan sisa dua pedang membacok dari belakang ke arah kepala Kalaupun ke sepuluh pedang tidak dapat mengenai sasaran Paling tidak sambaran ke punggung atau bacokan ke arah kepala yang datang dari belakang akan sulit untuk dihindari Beberapa waktu lalu ketika sepuluh anak murid perguruan silat lawu putih itu turun gunung Untuk membasmi satu kelompok penjahat dipimpin oleh tiga orang berkepandaian tinggi Ketiganya sekaligus meregang nyawa oleh jurus di dalam kawah merendah kematian Ketika Parit Juana terlempar dengan tulang iga patah Hulan sering dicepat melompat mendatangi Kaka aku tidak apa-apa Jawab Parit Juana walau jelas ada kerenyet kesakitan di wajahnya sementara dua tangan menekap perusuk kiri Kau terluka, ada tulang igamu yang patah, jangan pikirkan diriku, hulan Lihat kesana Sepuluh murid perguruan melancarkan serangan di dalam kawah merendah kematian Sebentar lagi makhluk durjana itu akan menemui ajal dengan dan tubuh mandi darah Dendam kesumat sakit hati kematian guru dan ketua kita akan terbalaskan Aku ingin menghabisinya dengan tangan sendiri kata Wulan Serindi Hati-hati, dia memiliki tenaga dalam luar biasa, memberitahu Parit Juana Namun Wulan Serindi telah berkelebar Justru saat itulah di depan sana terjadi hal yang menggemparkan Sewaktu sepuluh pedang menyambar ganas di sekeliling tubuhnya Manusia pocong keluarkan bentakan keras Tangan kirinya diangkat ke atas Terdengar suara halus, seperti ada satu benda bergeser Ketika tangan itu diputar di atas kepala Dari balik jubah menderu angin deras disertai berkiblatnya cahaya-cahaya aneh Pekik jerit berhamburan keluar dari mulut sepuluh murid perguruan silat lawu putih Tubuh mereka bermentalan jatuh bergelimpangan di tanah Beberapa di antaranya menyang serang di atas semak melukar Keadaan, mereka tak karuan rupa Mengerikan Sekujur tubuh mulai dari kepala sampai ke kaki memarhancur Nyawa mereka tak usah ditanya lagi Amblas sudah Di balik kain putih penutup kepala Manusia pocong bicara pelahan Ada sesuatu yang disesalinya Seharusnya aku tidak mempergunakan benda itu Kalau ada yang mengenali semburan cahaya tadi aku bisa celaka Tapi lawan begitu banyak Mereka bukan saja berkepandaian tinggi Juga bersenjata golok Ilmu silat biasa tak mungkin dipakai untuk menghadapi mereka Parit Joana berteriak marah menyaksikan kematian sepuluh anak murid perguruan Mulan sering dimenggerung keras Dari tempatnya berdiri dalam keadaan limbung menahan sakit Akibat tiga tulang iganya patah Pemuda perguruan silat lawu putih Keluarkah tiga buah benda berbentuk bola berduri terbuat dari kuningan Inilah senjata rahasia yang disebut telemaut kuning Ketika menerima jabatan sebagai ketua perguruan Parit Joana menerima lebih dari seratus buah senjata rahasia yang mengandung racun mematikan itu dari mendiang Surablandong Mulan menyingkir teriak Parit Joana karena Seng adik seperguruan berada pada satu garis lurus antara dirinya dengan manusia pocong yang hendak diserang Mulan sering disempat melirik ke belakang dan melihat apa yang ada di tangan Parit Joana Saat itu murid perguruan yang masih gadis ini sebenarnya hendak melancarkan serangan satu pukulan jarak jauh bernama membelah lembak menembus gunung Pukulan sakti ini sanggup mematah batang pohon besar, menghancurkan batu Namun melihat Parit Joana memegang bola-bola lemaut kuning Sementara dia berada di tengah-tengah alur serangan Seng darah terpaksa menyingkir ke samping Begitu tubuh hulan sering dibergerak, tiga buah bola berduri lemaut kuning meneru di udara Dua menyambar ke arah kepala, satunya melesat mencari sasaran di dada manusia pocong Bola-bola keparat rutuk manusia pocong Sebelumnya dia telah pernah melihat senjata rahasia ini Yaitu ketika diserang Surablandong di Pelawasan Tempo Hari Ketika melihat tiga bola kuning menderu ganas ke arahnya Manusia pocong cepat menyambar sosok mayat salah seorang murid perguruan silat lawu putih Yang menyangsang di atas semak tak melukar di sampingnya Tubuh ini diangkatnya demikian rupa, dijadikan sebagai tameng melindungi diri Tiga bola kuning menancap di kepala dan dada pemuda yang sudah jadi mayat itu Jahanambi ada teriakulan serindi Tidak menunggu lebih lama gadis ini segera pukulkan tangan kanannya Lancarkan serangan membelah hombak menembus gunung yang tadi tak jadi dilakukan Satu gelombang angin luar biasa dasyat menderu ke arah manusia pocong Yang diserang lelepkan lidah, keluarkan suara berdecap Gadis cantik, aku tidak ingin kau membuang-buang tenaga Simpan tenagamu agar nanti bisa melayani diriku Ha, ha, ha habis berkata begitu manusia pocong miringkan kepalanya sedikit Lengan jubah sebelah kiri dikebutkan Wuut beraaakulan serindi tersentak kaget ketika melihat angin yang keluar dari ujung lengan jubah kiri Manusia pocong berhasil memapaki angin serangannya hingga melengceng dan menghantam batang pohon hingga hancur berkeping-keping Selagi pohon itu mengemuruh tumbang wulan serindi t1ah melesat menyerbu ke arah manusia pocong Dia ingat ucapan parit juana tadi yaitu agar berhati-hati karena manusia pocong memiliki tenaga dalam luar biasa Karena serangan tangan kosongnya selain mengandalkan jurus-jurus paling ada wulan serindi juga mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya Gadis ini berbahaya Tapi terlalu cantik untuk dibunuh Manusia pocong berucap dalam hati Melirik ke samping dilihatnya parit juana dengan langkah tertatih-tatih berjalan ke arahnya Menggenggam sebilah golok di tangan kanan Saat itu wulan serindi telah menghabiskan dua jurus Menyerangnya seperti seekor harimau lapar Tak ada waktu untuk main-main Ucap manusia pocong kalau tadi dia hanya mengelak dan menghindar Kini setelah menggeser kedudukan kedua kakinya dia mulai bergerak cepat Tangan kanannya menyusup di antara dua tangan lawan yang meneru kian kemari mencari sasaran di dada dan kepalanya Tiba-tiba wulan serindi terpekek Dua tangannya untuk sesaat masih kelihatan bergerak latu jatuh terkulai ke samping Mete membeliak, mulut terkancing Dua kaki kaku seperti dipantek ke tanah Ini terjadi setelah dua ujung jari tangan kanan manusia pocong menotok urat besar di lehernya sebelah kiri Parit juana maklum bahaya yang mengancam saudara seperguruannya itu Kalau manusia pocong tidak inginkan nyawa wulan serindi berarti dia inginkan diriga di situ hidup-hidup Wulan serindi dalam bahaya besar Tidak menunggu lebih lama parit juana pungut sebilah golok yang tercampak di tanah lalu melompat Menyerbu ke arah manusia pocong dalam keadaan cedera Begitu rupa dia hanya mampu lancarkan serangan berupa satu kali tebasan satu kali tusukan yang kesemuanya tidak mampu mengenai sasaran Sekali bergerak manusia pocong hantam pergelangan tangan kanan parit juana hingga berderak patah Golok di dalam genggamannya terlepas mental ke udara Selagi perguruan silat lawu pulih ini jatuh terduduk di tanah kesakitan setengah mati Manusia pocong tangkap golok yang mental lalu senjata ini ditusukannya ke dada parit juana Semua orang yang ada di tempat itu keluarkan seruan ngeri Untuk beberapa lamanya mereka hanya bisa berdiri diam, tercika tak bergerak Mereka baru sadar setelah tahu kalau si manusia pocong tak ada lagi di tempat itu Dan Wulan Serindi pun tak kelihatan lagi di situ Di kejauhan terdengar suara kuda di pacu Manusia pocong Dia membawa kabur gadis itu seseorang berteriak Manusia pocong baringkan tubuh Wulan Serindi di atas lantai batu ruangan besar kosong Dia tak menunggu lama Dinding batu sebelah kiri bergeser membentuk celah Dari balik celah melangkah keluar satu sosok tinggi yang juga berpakaian dan bertutup kepala serba putih Manusia pocong pertama segera membungkuk berikan hormat lalu berucap Yang Mulia Ketua, terima salam hormat saya Yang dipanggil dengan sebutan Yang Mulia Seng Ketua Hanya anggukan kepala sedikit lalu dari balik dua lubang pada kain putih penutup kepala Sepasang matanya memperhatikan tubuh Wulan Serindi yang tergeletak menelentang di lantai ruangan Sambil melangkah pulang balik di samping tubuh Wulan Serindi Seng Ketua keluarkan ucapan Mataku belum buta Perempuan yang kau bawa kali ini tidak dalam keadaan hamil Apa yang terjadi, apa yang telah kau lakukan dan apa yang saat ini ada dalam benakmu Mohon maafmu Yang Mulia Ketua Izinkan saya memberi keterangan Perempuan ini memang tidak hamil Masih gadis Namanya Wulan Serindi dia adalah anak murid perguruan Silat Lawu Putih Surablandong, bekas ketua perguruan saya Habisi beberapa waktu lalu dalam peristiwa penculikan di Upit Suwarni di desa Pelawasan Lalu manusia pocong yang punya jabatan wakil ketua menjelaskan apa yang telah terjadi Setelah mendengar penuturan wakil ketua Manusia pocong tinggi besar berdiam diri beberapa lamanya lalu berkata Seharusnya pemuda bernama Parit Juwana itu kau tangkap hidup-hidup Dan kau bawa ke sini untuk menambah kekuatan barisan kita Tadinya saya ingin berbuat begitu yang mulia ketua Tapi kenyataannya tingkat kepandainya biasa-biasa saja Selain itu dia membekal dendam kesumat amat besar dalam dirinya terhadap kita Bisa berbahaya kalau dia diajak bergabung Bagaimana dengan pendekar 212 Wirosa Bleng? Dia tugas utamamu Kau tahu apa akibatnya jika tidak bisa mendapatkan manusia satu itu Saya sudah menyerap kabar di mana dia berada Sekarang juga saya akan minta diri untuk mencarinya Sebelumnya kau aku berikan waktu 7 hari 2 hari telah lewat percuma Jangan sampai aku kembali menyebutmu sebagai manusia tolol yang mulia seng ketua Saya berjanji akan mampu mendapatkan pendekar 212 dalam waktu 5 hari Paling tidak Paling tidak apa saya bisa mendapatkan 1 atau 2 dari 3 gadis yang kabarnya ada bersama dia Kalau gadis-gadis itu bisa kita bawa ke sini Bukankah itu sebagai salah satu care untuk menjebak pendekar 212 datang ke sini Bisa begitu Tapi kau tahu sendiri Pemuda Sableng itu tidak sebodoh yang kau perkirakan Kau telah menyaksikan sendiri kehebatan ilmunya Kau bahkan dibuatnya membekal dendam seumur-umur Yang mulia ketua Saya mohon diri Apa yang harus saya lakukan dengan gadis ini kau boleh pergi Aku bisa mengurus gadis cantik ini dengan caraku sendiri Manusia pocong seng wakil ketua terdiam sejahat Mengapa kau masih berdiri di hadapanku yang mulia ketua menegur Maksud saya yang mulia Sebelum pergi saya ingin seng wakil ketua tidak meneruskan ucapannya Aku tahu, aku tahu yang mulia ketua memotong ucapan wakilnya Kau ingin bersenang-senang dengan gadis ini Bukan jika yang mulia ketua mengizinkan Jawab seng wakil ketua Di lantai, sepasang mati wulan sering diterbuka lebar dan berputar Hanya itu gerakan yang bisa dilakukannya ketika mendengar semua percakapan dua manusia pocong itu Dalam hati gadis ini berkata Jika salah satu dari kalian berbuat keji terhadapku Aku bersumpah membunuhmu manusia pocong bertubuh tinggi besar tertawa bergelak Sekali ini permintaanmu aku kabulkan Tapi dengan satu syarat mohon yang mulia memberitahukan syarat itu Jika kau gagal mendapatkan pendekar 212 wirosableng dan tiga gadis cantik itu Kuburmu akan jadi satu dengan kubur gadis ini Syarat itu akan saya ingat baik-baik yang mulia ketua Satu lagi ada apa yang mulia Jangan kau terjebak kedua kali Mendapatkan perempuan bunting Ternyata hanya tipuan belaka Saya mengerti yang mulia ketua Harap maafkan saya Sekarang saya mohon diri membawa gadis ini Bawa kemana kau suka Tapi ingat Jangan sekali-kali mendekati rumah tanpa dosa Manusia pocong seng wakil ketua membungkuk berulang kali Lalu dia mengangkat tubuh hulan serindi Gadis itu dipanggulnya di bahu kiri Dengan cepat dia tinggalkan ruangan itu Kita tinggalkan dulu hulan serindi yang bernasib malang Jatuh ke tangan orang-orang keji yang dikenal dengan panggilan manusia pocong Kita kembali pada peristiwa yang menggegerkan yakni ditemuinya dua kuburan di puncak gunung gede Satu kubur berada dalam keadaan kosong Satunya berisi jenazah putih andini Namun kemudian kubur ini pun ternyata berada dalam keadaan kosong Baka serial Wiro Sableng episode makam ketiga dan senandung kematian Kemana lenyapnya jenazah putih andini kawasan gunung gede di selimuti cuaca buruk Sejak siang hujan turun deras Deru angin terdengar menggidikan Apalagi sesekali di seling sambaran cahaya kilat di susu gelegar guntur Dalam keadaan seperti itu di lareng timur gunung Seorang nenek kurus tinggi berpakaian hitam Lima tusuk konde perak menancap di batok kepala Berlari cepat menuju puncak Nenek ini bukan lain adalah Sinto Gendeng Guru pendekar 212 Wiro Sableng Nenek Sakti yang namanya telah dikenal dan menggetarkan Delapam penjuru angin rimba perselatan tanah Jawa Rupanya setelah setian lama meninggalkan gunung gede hari itu Dia tengah dalam perjalanan kembali menuju pondok kediamannya di puncak gunung Namun selain cuaca buruk agaknya ada sesuatu yang tidak beres dengan diri si nenek Ini kentara dari larinya yang tampak kelimbung Walau dia masih kelihatan mampu berlari dengan cepat Menembus hujan lebat, melesat dalam deru angin serta kabut Namun sesekali kelihatan Sinto Gendeng berhenti Tegak terbungkut sambil pergunakan tongkat kayu bututnya Untuk menopang diri dan terbatuk-batuk beberapa kali Keangkeran pada wajahnya yang cekung tinggal kulit tipis pembalut muka Pandangan matanya yang selalu menggidikan kini seolah lenyap Wajah yang nyaris menyerupai tengkorak kelihatan mengerunyit seperti menahan rasa sakit Sial, penyakit apa yang menyerang di ritual keropos ini? Mengapa badanku terasa panas dingin, nafas sesak dan batuk terus-terusan Sinto Gendeng melangkah mendekati sebuah pohon Bersandar ke pohon itu lalu kembali batuk-batuk Suara batuknya terdengar aneh Si nenek menyeringai sendiri dan berkata Edan, suara batuku seperti suara anjing mengaing Hik, hik, hik Sinto Gendeng raba keningnya, terasa panas Dia pegang leher, juga panas Lalu dia hembuskan nafasnya ke telapak tangan kiri Semua panas Sial, jangan-jangan aku terserang demam Aku tidak boleh sakit Tidak boleh Aku harus segera sampai ke pondok Sinto Gendeng luruskan tubuh Dia pandangi pakaiannya yang basah kuyuk lalu memperhatikan berkeliling Sesaat kemudian diusapnya kedua matanya Tempat ini memang banyak kabutnya Tapi aneh, mengapa pandanganku seperti tidak karuan? Apakah demam panas bisa membuat metu jadi lamur? Si nenek usap lagi dua matanya lalu geleng-gelengkan kepala Kemudian terdengar mulutnya menggerendeng Hujan celaka Petir Jahanam Guntur keparat Apa kalian kira aku takut pada kalian? Kalian tidak bisa menghentikan perjalananku Aku harus kembali ke pondok Sinto Gendeng putar tongkat kayunya tiga kali Curahan hujan munkrat ke atas seperti dihantam tameng Angin terbelah bersibak dan di atas pohon lusinan daun-daun basah melayang jatuh ke bawah Si nenek tertawa panjang, ketuk-ketukan ujung tongkat ke kepalanya lalu berkelebat tinggalkan tempat itu Namun gerakannya tidak secepat seperti biasanya Ketika hujan reda dan seng suria muncul sore hari itu Sinto Gendeng masih sejarah ratusan tombak dari pondok kediamannya di puncak gunung Dan lagi-lagi di satu tempat nenek ini terpaksa hentikan lari karena nafasnya kembali terasa sesak serta batuk kembali menyerang Batuk sialan maki Sinto Gendeng lalu meludah ke tanah dan dudukan tubuhnya di satu gundukan tanah di samping serumpunan semak melukar Sambil duduk dia memeras ujung kain hitamnya yang basah kuyuk Selesai memeras tangannya ditempelkan ke hidung Sinto Gendeng mengerenyit lalu tertawa sendiri Bau pesing, katanya Pantas Seharusnya aku tidak boleh marah kalau anak setan itu atau siapa saja mengatakan aku nenek bau pesing Kenyataannya memang begitu Hik, hik, hik Mungkin aku harus minum air hujan campur kencing perasan dari kain ini agar sakit panasku bisa semil Hik, hik, hik Suara tawa cepik ikan Sinto Gendeng terhenti ketika dua telapak kakinya yang menjejak tanah terasa bergetar Ada orang mendatangi ke arahku, membatin Sinto Gendeng Langkahnya tidak terdengar tapi getarannya terasa pada dua telapak kakiku Berarti dia bukan orang sembarangan Perlahan-lahan nenek ini angkat kepalanya Sepasang matu cekung Sinto Gendeng serta merta terpentang lebar ketika dia melihat satu sosok berdandanan aneh berjalan ke arahnya lalu berhenti sekitar 10 langkah di hadapannya Sosok itu mengenakan jubah putih menjela tanah hingga kakinya tidak kelihatan Dua tangannya tertutup oleh lengan jubah panjang mengambai Di sebelah atas, keseluruhan kepala termasuk wajah ditutup sehelai kain putih yang hanya dilubangi kecil pada bagian mata Sosok yang berdiri di hadapan Sinto Gendeng ini rangkapkan dua tangan di depan dada hingga keadaannya menyerupai pocong hidup Eh, apakah aku tengah bermimpi atau melihat pocong hidup sungguhan? Eh dan, di gunung ini tidak ada kuburan Mana mungkin ada pocong pikir Sinto Gendeng seraya mengusap sepasang matanya Atau mungkin? Ah, mana bisa jadi? Aku yakin malaikat maut tampangnya tidak begini Sinto Gendeng tekankan tongkatnya ke tanah Perlahan-lahan dia bangkit berdiri Serangan demam panas membuat tubuhnya menjigil Makhluk serba putih Kau kesasar dari mana Sinto Gendeng tiba-tiba menegur Seperti biasa, walau dalam keadaan sakit suaranya tetap saja menyemprot garang Dua matur dibalik dua lubang kecil pada penutup kain putih kelihatan bergerak dan pancarkan sinar aneh Aku malaikat maut yang datang untuk mengambil nyawamu Tiba-tiba makhluk serba putih keluarkan ucapan Kain putih penutup kepalanya bergerak-gerak Atau Sinto Gendeng keluarkan seruan panjang Benar juga dugaanku Kau malaikat maut rupanya Tapi apakah malaikat maut tujutnya memang seperti dirimu Yang aku lihat kau mirip-mirip pocong hidup habis berkata begitu Sinto Gendeng tertawa cekikikan Hentikan tawamu Sudah mau mati masih tidak tahu diri sosok serba putih di hadapan Sinto Gendeng membentak sambil kaki kanan dihentakan ke tanah Sinto Gendeng memang hentikan tawanya Selain itu udah merasakan, hentakan kaki kanan orang di depannya membuat tanah yang dipijaknya bergetar keras Ada hawa aneh panas seperti mencucuk dan membakar masuk ke dalam dua telapak kakinya Kalau dia tidak segera kerahkan tenaga dalam untuk bentengi diri Miscaya hawa aneh itu akan terus menjalar ganas ke dalam tubuhnya Sinto Gendeng orangnya suka jengkelan Diserang orang secara licik dia jadi penasaran Malaikat jejadian, aku kembalikan seranganmu Sinto Gendeng alirkan tenaga dalam ke kaki kanan Telapak kaki digesarkan ke tanah Sesaat kemudian orang berjubah dan bertutup kepala putih di depan sana Keluarkan suara kaget dan melompat hampir setengah tombak Ujung jubahnya mengepulkan asap Sinto Gendeng tertawa cekikikan Makanya, jadi orang jangan suka jahil Rasakan begitu turun, di tanah orang berjubah dan bertutup kepala Kibaskan bagian bawah jubahnya lalu berucap keras dan ketus Sinto Gendeng Kau boleh punya seribu kehebatan Semua itu tidak akan menolong dirimu selamat dari kematian maunya si nenek Saat itu juga dia ingin menghantam orang dengan satu pukulan sakti Namun dia masih bisa menahan diri karena ingin menyelidik lebih dalam sebab Apa orang inginkan nyawanya Sementara itu demam yang menyerang dirinya semakin bertambah parah Hingga dua lutut Sinto Gendeng terasa milu dan goyah Tubuhnya kembali menggigil Aku pikir-pikir, tapi tidak bisa terpikir Aku ingat-ingat tapi tidak bisa teringat Kenal dirimu aku tidak Melihat perwujudanmu baru kali ini Apakah ada silang sengketa antara kita di masa lalu? Aku yakin tidak Adalah aneh kau ingin membunuhku Kematian memang aneh Tidak, terduga dan datang begitu cepat Laksana kilat Yang namanya kematian itu tidak ada waktu untuk bertanya-jawab Begitu Sinto Gendeng menyeringai Kalau kau punya nyali harap buka kain putih penutup kepalamu Melihat tampangmu siapa tahu aku bisa ingat sesuatu Permintaan orang yang mau mati tidak boleh ditolak Aku memberi kesempatan padamu untuk melakukan sendiri Habis berkata itu orang berpakaian menyerupai pocong Rengangkan dua kaki lalu lurkan kepala ke arah si nenek Yang takabur itu biasanya manusia Tidak sangka hantu pocong Jejadian juga bisa takabur merasa ditantang Sinto Gendeng Tambah penasaran Entah kapan dia menggerakkan kaki dan tangannya tahu-tahu tongkat kayu di tangan si nenek Menderu ke arah kepala yang tertutup kain putih Brad mahluk menyerupai pocong hidung berseru kaget dan melompat mundur Dia rabal kain putih penutup kepalanya dan dapatkan kain itu robek besar di bagian tipi kanan Kalau terlambat dia menghindar miscaya kulit dan daging tipinya ikut di robek ujung tongkat si nenek Sinto Gendeng tertawa mengekeh Pocong jejadian Kau masih minta aku menyingkapkan kain penutup kepalamu orang di hadapan Sinto Gendeng Keluarkan suara mendengus Tiba-tiba dua lutut menekuk Bersamaan dengan gerakan tubuh sedikit membungkuk Dua tangannya melesat ke depan Membuat gerakan seperti hendak memagut namun berbarengan dengan itu Dua gelombang angin dasyat menduru menghantam ke arah bagian atas tubuh Sinto Gendeng Selama hidupnya Sinto Gendeng telah banyak menyaksikan dan menghadapi serangan lawan berupa pukulan Namun serangan seperti yang dilancarkan manusia pocong itu baru sekali ini dilihatnya Dua hantaman angin dasyat tidak menghantam lurus ke depan Tetapi sedikit melengkung seperti dua tangan yang tidak kelihatan membuat gerakan mencengkeram lalu naik ke atas mengarah kepalanya Dalam keadaan tubuh dilanda demam panas begitu rupa si nenek untung masih bisa pergunakan otak Untuk selamatkan diri dia tidak mengelak ke samping atau melompat mundur Dua kakinya langsung ditekuk Sinto Gendeng jatuhkan diri ke tanah Dua rangkum gelombang angin meneru ganas di atas kepala Sinto Gendeng Dua dari lima tusuk kondi perak yang menancap di kepalanya tersapu mental Di belakang sana terdengar suara berderak hancurnya batang tohon besar lalu tumbang bergemuruh Rahang Sinto Gendeng menggembung Sepasang matanya yang cekung seperti hendak melompat keluar Begitu terduduk di tanah nenek ini hantamkan tangan kanan ke depan Selarik sinar putih panas dan menyilaukan berkiblat Manusia pocong berseru kaget Pukulan sinar matahari teriaknya Sambil melompat ke kanan Di balik lengan jubah yang panjang mengambai orang ini gerakan tangan kirinya Terdengar suara benda bergeser halus di susul suara deru Satu gelombang angin luar biasa dras diserta cahaya berbagai warna Dua kekuatan dasyat mengandung hawa sakti saling bentrokan Menimbulkan suara berdentum keras Tanah bergetar, pekohonan berderak, Di daunan jatuh luruh Cahaya putih pukulan maut sinar matahari terpental ke samping Namun masih sempat menyerempet sosok manusia pocong Yang telah berusaha melompat selamatkan diri Sebaliknya walaupun angin pukulan lawan yang menebar berbagai warna Dapat dibuat buyar oleh pukulan sinar matahari Namun tak kurung laksana dihantam angin puting Beliung tubuh kurus kering Sinto gendeng terangkat ke atas Berputar di udara lalu terlempar jauh dan jatuh melintang di cabang pohon Di samping pohon yang tadi tumbang Untuk beberapa lamanya nenek ini tergontai-gontai di cabang pohon itu Dari mulutnya bukan cuma merocos keluar kutuk serapah Tapi juga ada lelohan darah Mukanya yang hitam kelihatan semakin hitam Dua matanya menatap berkilat ke arah manusia pocong di bawah sana Yang terpental lalu jatuh terjengkang di tanah Bagian kiri jubahnya sampai ke lengan kelihatan hangus Luar biasanya tubuhnya tidak sampai cedera Dengan cepat orang ini bangkit berdiri Melihat Sinto gendeng melintang tak berdaya di atas cabang pohon Dia segera angkat tangan kiri yang memegang sebuah benda terlindung di balik lengan jubahnya yang gomberong Ketika dia siap hendak menghantamkan tangan itu ke arah Sinto gendeng Tiba-tiba suitan keras merobek udara Dua kali berturut-turut Mendengar suara suitan itu manusia pocong terpaksa henti kangerakan Walau hatinya masih geram namun dia tidak berani meneruskan niat Dengan cepat dia memutar tubuh lalu berkelebat ke arah datangnya suara suitan tadi Di bagian lereng yang dipenuhi petohonan rapat dan belukar lebat Seorang tinggi besar berpakaian sama dengan si manusia pocong berdiri menunggu Dalam gendongannya ada sosok seorang gadis berpakaian biru berbunga-bunga kuning Selain berselomotan tanah, pakaian ini bernoda darah dan pakaruan rupa hingga keadaan si gadis nyaris kelihatan setengah telanjang Pada pipi sebelah kiri ada luka memanjang, rambut hitam tergerai hampir menyentuh tanah Tidak dapat dipastikan apakah gadis ini berada dalam keadaan pingsan atau sudah tidak bernyawa lagi Sampai di hadapan manusia pocong yang menggendong gadis, manusia pocong pertama bungkukan badan memberi hormat lalu cepat bertanya Yang mulia ketua, ada apakah kau memberi tanda manusia pocong yang dipanggil dengan sebutan yang mulia ketua tidak segera menjawab Sesaat dia perhatikan jubah hangus serta kain penutup kepala yang robek Apalah yang terjadi dengan dirimu saya berhadapan dengan sinto gendeng, memalukan, ilmumu begitu tinggi bahkan membekal satu senjata sakti mandraguna Nenek butut itu ternyata membuatmu acak-acakan takaruan begini rupa Masih untung nyawamu tidak dibuatnya semberawutan sebenarnya tadi saya sudah siap membunuh nenek itu Tapi yang mulia memberi tanda dengan suitan, ada orang datang Kita harus segera tinggalkan tempat ini, menjelaskan seng ketua Dalam hati manusia pocong satunya bertanya-tanya Apakah ada sesuatu yang luar biasa dengan orang yang datang itu hingga seng ketua mengajaknya buru-buru meninggalkan tempat itu Yang mulia, saya masih punya kesempatan membunuh sinto gendeng Lupakan dulu tua bangka satu itu ada pekerjaan lebih penting Lain waktu nyawanya tak berakal lepas dari tangan kita Lagi pula sesuai rencana kita sudah mendapatkan gadis ini, apakah dia masih hidup? Bukankah sebelumnya dia sudah dikubur semua sudah aku lakukan sesuai apa yang ada dalam aksara batu bernyawa Lagi pula seng pemilik aksara sudah memberi petunjuk Bagaimana keadaannya akan kita periksa nanti, satu lagi yang mulia ketua Apakah pedang menaga suci 212 ada padanya aku belum sempat memeriksa Dengar, kita akan melakukan perjalanan cukup jauh Padahal kita harus sempat di tujuan sebelum purnama mendatang Kita harus tinggalkan tempat ini sekarang juga Lagi pula seperti kataku tadi, ada orang muncul di tempat ini Kita harus bertindak cepat Kalau sampai salah waktu terlambat bertindak, bisa-bisa semua urusan jadi kapiran Ikuti aku manusia pocong yang menggendong gadis dan disebut dengan panggilan yang mulia ketua tinggalkan tempat itu Manusia pocong satunya tidak banyak bicara lagi Segera mengikuti seng ketua sintogenreng masih terbelintang di atas cabang pohon Dan masih terus memaki panjang pendek ketika tiba-tiba satu bayangan putih berkelebat Si nenek mencium bau sesuatu lalu tubuhnya terasa di bawah melayang turun Di lain saat dia sudah duduk di tanah, tersandar ke batang pohon Eh si nenek mengernyit Matanya diusap beberapa kali Aku mencium bau harumnya tua Aku melihat samar-samar tampang tua berjanggut putih sampai ke dada Bagaimana aku bisa yakin yang ada di depanku ini Memang tua bangka konyol berjuluk dewa tua kakek berambut, berjanggut, dan berkumis putih Mengenakan pakaian kain selempang biru yang duduk bersilah di depan sintogenreng Keluarkan suara tawa mengekeh Di baunya dia memanggul dua buah bumbung bambu berisi tuak Salah satu bumbung diturunkannya lalu geluk, geluk, geluk Dia teguk tuak dalam bambu sampai minuman yang menebar bau harum itu berlelehan di dagu dan leharnya Sinto, pencumanmu rupanya masih tajam Matamu juga masih awas Ha, ha, ha Syukur kau masih mengenali diriku Si kakek tertawa bergelak, sekalelhan tuak di mulut dan dagunya Sinto, ada satu hal yang hendak aku tanyakan Dalam keadaan seperti ini bukan saatnya bertanya jawab Aku ingin kembali ke pondoku di puncak gunung Antarkan aku ke sana nanti kita ngobrol sampai tujuh hari tujuh malam Tapi awas, asal kau jangan lagi-lagi membicarakan soal perjodohan antara muridku si anak setan Wirosa Bleng dengan muridmu si Anggini itu dewa tuak Salah seorang di dengkot rimba perselatan tanah Jawa tertawa mengekeh mendengar kata-kata Sinto gendeng itu Sinto, dengar Waktu tadi aku memelukmu lalu membawamu turun dari cabang pohon Aku merasakan tubuhmu hangat sekali Apakah itu berarti ada hasrat yang menyala dalam dirimu terhadapku sepasang metu Sinto gendeng membeliak besar Mulutnya yang perut mencong ke kiri lalu menyemburlah caci makinya Tua bangka Sinting tidak tahu diri sudah bau tanah mulutmu masih saja bisa bicara lancang Kau ini mengigau atau mabok dewa tuak kembali tertawa mendengar dampratan si nenek Sambil usap-usap kumis putihnya dia berkata Aku tidak ngigau, juga belum mabok Aku hanya mengatakan apa adanya Tubuhmu terasa hangat Padahal biasanya dingin dan bau pesing, kakek setan Saat ini aku tengah diserang demam Siapa yang tidak bakal panas tubuhnya kalau sedang demamah, maafkan kalau begitu Aku mengira yang tidak-tidak karena mungkin keliwat berharap yang tidak-tidak Ha, ha, ha Sobatku tua, kalau kau memang sedang demam panas, bukan mendadak meriang karena terangsang oleh pelukanku Silahkan kau minum beberapa teguk tua kayangan Dalam waktu singkat sakitmu pasti sembuh, si nenek pelototkan mata Eh, kenapa kau melotot aku tahu apa yang ada dalam otak dan hatimu Semua kotor walah biung lapa maksudmu Tanya Dewa Tuak sambil garu kepala Kau hendak membuat aku mabuk Kalau aku mabuk dan tidak sadar diri, kau mau Ayo, kau mau apakan diriku Pasti kau mau berbuat yang bukan-bukan Dewa Tuak balik menonikan mata Tapi sesaat kemudian kakek ini tertawa gelak-gelak Otak dan hatiku tidak sekotor itu kita sudah saling kenal dan bersahabat puluhan tabun Malah hampir-hampir saling jadi besan Sayang kau tidak mau Jalan pikiranmu rupanya suka membayangkan yang bukan-bukan Sudah kalau kau tidak mau meneguk Tuaku siapa mengaksa Aku mau tanya satu lagi Apa yang membuatmu sampai enak-enakan tiduran di atas cabang pohon gila Siapa yang tiduran di cabang pohon Aku bertemu makhluk aneh berdandanan seperti pocong hidup mengakunya malaikat maut dan mau membunuh aku Ketika aku hantam dengan pukulan sinar matahari dia membalas dengan satu pukulan dasyat Aku hanya mampu menghanguskan jubah putihnya tapi aku sendiri dibuatnya mencelat hingga menyangsang di cabang pohon Sial kalau saja aku tidak sakit, sudah kubuat lumat bangsat itu Demam panas membuat aku tidak mampu mengerahkan tenaga dalam dan hawa sakti secara penuh Walau katamu kau sakit, sulit aku percaya kalau ada orang yang mampu membuatmu begitu rupa Dua tusuk kondemu sampai-sampai ikut amblas Sehebat apa ilmu kesaktiannya ujar dewa tuak sambil goleng-goleng kepala Dari wujud pakaiannya aku menaruh kira bangsat itu pasti dari golongan hitam Dia menyembunyikan wajah di balik kain putih berbentuk pocong Dia memiliki pukulan dasyat yang menebar berbagai warna Pukulan itu yang membuat aku mental sampai menyangsang di cabang pohon celaka sana Karena kejadian ini perlu diselidiki dan kau harap berhati-hati Sinto Aku bisa menjaga diri, tidak perlu nasihat tukang mabok sepertimu Selama ini aku dengar bukankah kau memencilkan diri di pantai selatan dewa tuak menyeringai Lama-lama aku bosan juga menyendiri Namanya hidup di dunia ku pikir tolol kalau aku memencilkan diri Buta segala apa yang terjadi di rimba persilatan Sekarang dengar ceritaku Barusan aku naik ke puncak gunung ini Mencari aku huh, perlu apa mencari nenek pot macamu sialan maki Sinto gendeng Aku mencari muridku ang sini Sudah lama aku tidak melihatnya Terakhir sekali di aku ketawi pergi ke Pulau Andalas bersama seorang pemuda bernama Panji Kabarnya berguru dengan tokoh silat di Danau Maninjau bernamanya New Camber Tapi beberapa waktu belakangan, ku sirap kabar anak itu berada di tanah Jawa ini Berkeliaran bersama muridmu dan dua gadis cantik sahabatnya Kemudian aku dengar kabar lain bahwa mereka naik ke puncak gunung ini Aku segera berangkat ke sini Tapi kau tahu, apa yang aku temukan dan lihat di puncak gunung tempat kediamanmu Mana aku bisa menduga, jawab Sinto gendeng Jangan-jangan kau mengacak-acak pondokku Tidur-tiduran ditempai tidurku tempat tidur butut bau pesing Kambing pun tidak mau tidur di situ tukas Dewa Tuak Sialan kau maki Sinto gendeng Aku tidak menemui muridku ang gini Dewa Tuak meneruskan ceritanya Juga tidak menemui gadis teman-temannya Juga tidak ada muridmu si Wirosa Bleng itu Yang kutemui adalah dua buah makam Makam? Maksudmu kuburan? Tanya Sinto gendeng Dua matanya yang cekung kembali mendelik Kalau ada kuburan di puncak gunung sana Berarti yang tadi bertempur dengan aku Jangan-jangan memang setan pocong benaran Dewa Tuak sunggingkan senyum Aku menemukan dua buah makam dua buah kuburan Tapi dua makam itu dalam keadaan kosong Di dalamnya hanya ada genangan air hujan aneh Ujar Sinto gendeng sambil menetap Dewa Tuak dengan pandangan tidak percaya Ada yang lebih aneh lagi Ujar si kakek Dia meneguk Tuaknya beberapa kali baru meneruskah Di belakang salah satu kuburan itu ada sebuah tiang kayu Mungkin sekali sebelumnya ada seseorang diikat pada tiang itu Lalu ini keandahan satu lagi Aku menganggap bukannya aneh tapi gila Gila besar Di makam kedua menancap satu papanisan Di atas papanisan itu tertulis disini beristirahat untuk selama-lamanya pendekar 212 wirosableng Apa katamu tanya Sinto gendeng Saking kagetnya tubuhnya sampai terlompat bangun Dewa Tuak mengulangi ucapannya yang terakhir Disini beristirahat untuk selama-lamanya pendekar 212 wirosableng Tidak mungkin Tidak bisa jadi Muridku belum mati Aku yakin betul Sinto gendeng berkata setengah berteriak Aku juga sependapat dengan Bu Sinto Seperti kataku tadi Dua kubur itu kosong Tidak ada mayat Tidak ada jenazah di dalamnya Lalu siapa yang punya pekerjaan membuat dua buah kubur begitu rupa siapa yang bisa menerka? Siapa yang tahu apa sebenarnya telah terjadi ujar Dewa Tuak pula Tapi biar aku berpikir sebentar Dan caranya Dewa Tuak berpikir adalah dengan meneguk Tuak harum dalam bumbung bambu Setelah mukanya menjadi merah dan mati berputar liar Kakek ini baru berkata Menurut jalan pikiranku Jangan-jangan makhluk terbentuk pocong yang menyerangmu itulah yang telah melakukan semua ini Bisa jadi Kurang ajar Aku harus segera berangkat ke sana Kau ikut aku maaf Sinto Aku tidak bisa ikut bersamamu Aku harus melakukan sesuatu Aku tengah mencari muridku Aku khawatir anak itu tengah dalam bahaya Kau tidak mau ikut aku ya sudah Tapi, tapi apa Sinto aku minta Tuakmu tidak menunggu jawaban orang Sinto Gendeng ambil bumbung bambu yang dipegang si kakek Lalu geluk, geluk, geluk Dia teguk Tuak harum itu hingga mukanya yang hitam jadi bertambah hitam dan dua matanya kelihatan merah Terima kasih Sinto Gendeng serahkan kembali Lalu melangkah pergi Semak tak melukar Dewa Tuak goleng-goleng kepala Ketika dia mendengar suara sesuatu mengucur di balik semak tak melukar Kakek ini tak dapat menahan ketawanya Sinto, apa yang kau goreng di balik semak tak melukar? Riuh sekali kedengarannya Ha, ha, ha Dua kaki Sinto Gendeng seperti menancap di tanah ketika dia menyaksikan kebenaran cerita Dewa Tuak Tak jauh dari pondok kediamannya ditemuinya dua buah lubang kubur Tanah merah bertebaran di mana-mana Lubang kubur terkenang air Saat itu Sinto Gendeng merasa tubuhnya lebih baik dari sebelumnya Hawa panas jauh berkurang Mungkin ini kemujaraban Tuak Kayangan Dewa Tuak yang tadi diteguknya Sambil memperhatikan ke dalam lubang kubur si nenek berkata dalam hati Kelihatannya dua kubur ini seperti bekas digali orang Kalau tidak ada jenazah di dalamnya berarti ada yang menggali dan mencuri Tapi apa perlunya orang mencuri mayat? Lalu siapa yang dimakamkan di tempat ini? Muridku Lalu satunya? Siapa yang mengubur mereka? Ini bukan pekerjaan satu dua orang Sinto Gendeng perhatikan tanah di sekitar dua makam Juga tanah di dekat pondok kediamannya Walau sudah agak samar-samar karena terguyur air hujan Namun dia masih bisa melihat bekas jejak-jejak kaki orang banyak sekali Aneh, mancur juga tua kakek sialan itu Tubuhku terasa lebih enak Mataku kini bisa melihat jelas Jejak-jejak kaki itu kembali Sinto Gendeng pandangi dua lubang kubur yang terkenang air Harusku pastikan kuburan ini benar-benar kosong, kata si nenek dalam hati Lalu dia angkat dua tangannya, telapak dikembangkan, diarahkan ke dalam lubang Hawa panas meneru Terjadilah hal luar biasa Genangan air di dalam dua lubang kubur kelihatan bergoyang keras Didahului suara seperti mendidih genangan air itu munkrat ke atas bersama lapisan tanah Sesaat kemudian dua lubang kubur berada dalam keadaan kering Kosong Benar-benar kosong, kata Sinto Gendeng Apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini, si nenek memperhatikan Lobang kubur yang di belakangnya ada tiang lebih dalam dari lobang kubur yang ada papanisan Tidak mungkin kuburan dibuat sedangkal ini Sinto Gendeng ingat pada manusia pocong yang tadi ditemui dan menyerangnya Kalau memang ada jenazah dalam dua liang kubur ini, tidak mungkin dia yang mencuri Pakainya putih bersih, tidak berlepotan tanah, tidak dapat memecahkan teka-teki dua makam aneh Sinto Gendeng akhirnya melangkah menuju pondok Pintu depan dan pintu belakang dibiarkannya terbuka lebar hingga cahaya masuk menerangi bagian dalam pondok Lama dia berdiri di tengah ruangan memperhatikan sebelum duduk di tepi balai-balai kayu beralahkan tikar butut Sambil duduk kembali dia memandang seantrol pondok Di samping kiri ada meja kayu dan sebuah kursi reot Di sebelah kanan dekat pintu belakang terletak sebuah gentong besar Di atas penutup gentong ada sebuah gayung terbuat dari tempurung kelapa Si nenek kerenyitkan kening ketika melihat gagang gayung Ada bekas-bekas tanah pada ujung gagang gayung Perlahan-lahan Sinto Gendeng bangkit berdiri, melangkah mendekati gentong Gayung diambil, diperhatikan Sekian lama gayung ini tidak ada yang menyentuh Kalau hanya dipakai untuk menciduk air dalam gentong Bagaimana bisa ada tanah menempel di ujung gagangnya? Ada seseorang mempergunakannya untuk Ucapan dalam hati Sinto Gendeng terputus ketika matanya melihat pada badan gentong Yang tertutup di bu tebal ada bekas-bekas tangan Dada si nenek bergebar Wajahnya yang seperti tengkorak hidup berubah Gayung dicampakannya ke lantai pondok Di dalam gentong terdapat air sampai setengahnya Gentong dan air beratnya hampir 200 kati Dengan dua tangannya yang kurus tapi memiliki tenaga luar biasa Sinto Gendeng geser gentong besar itu ke samping kiri Debaran pada dadanya semakin keras ketika melihat tanah di bawah gentong Ada tanda-tanda bekas digali Si nenek berlutut di lantai pondok Dengan dua tangannya dia menggali tanah sampai dia menemukan sebuah peti kayu terbuat dari kayu besi hitam dengan cepat Sinto Gendeng Ajar berani mencurinya Sinto Gendeng pukul-pukul kepalanya sendiri Di puncak kemarahannya nenek ini tendangkan kaki kanannya Gentong besar terbuat dari tanah hancur berantakan Air membasahi lantai pondok Untuk beberapa lamanya si nenek masih terduduk Tidak pedulikan kain dan tubuhnya sebelah bawah yang ikut kebasahan Peristiwa lenyapnya kitab seribu macam ilmu pengobatan dapat pembaca ikuti dalam serial Wiro Sableng berjudul Senandung Kematian Serial ini merupakan episode terakhir dari enam rangkaian episode masing-masing berjudul Kembali ke Tanah Jawa Tiga Makam Setan, Roh Dalam Keraton, Gondor Wopata Hati dan Makam Ketiga Sedang mengenai kisah asal muasalnya kitab tersebut dapat dibaca dalam serial Wiro Sableng berjudul Banjir Darah di Tambun Tulang Dalam keadaan terduduk otak Sinto Gendeng bekerja Di tanah sekitar halaman pondok dan dekat dua kuburan terlihat banyak jejak-jejak kaki Dewa Tewak dipastikan datang setelah orang-orang itu pergi karena dia sama sekali tidak menceritakan kalau bertemu dengan orang lain Mungkinkah kakek sialan itu yang mencuri kitab seribu macam ilmu pengobatan Kalau bukan dia yang jahil mengapa dia tidak mau aku ajak naik ke puncak sini Sinto Gendengi menghela nafas panjang Sulit bisa ku percaya Manusia pocong yang menyerangku Mungkin dia jahanam yang mencuri kitab itu Tapi bagaimana dia bisa tahu kitab itu ada di bawah gentong Lagi pula, jika dia sudah dapatkan kitab, mengapa masih mau membuang waktu hendak membunuhku? Gila Kalau bertemu akan kucincang bangsat pencuri kitab itu dalam alur cerita selanjutnya dikisahkan Sinto Gendeng menemui Wiro Sableng ketika sang murid yang saat itu bersama tiga gadis cantik, ratu duyung, bida dari angin timur dan angini, hampir dicelakai Nyiragil Tawangatu, si manis penyebar maut, yang ternyata adalah musuh bebu yutan Sinto Gendeng Nyiragil dibantu si Muka Bangkai Karena tidak sanggup menghadapi Sinto Gendeng, Nyiragil dan si Muka Bangkai akhirnya melarikan diri Kepada Wiro, Sinto Gendeng menceritakan apa yang terjadi di puncak gunung gede Si nenek mengatakan dia menemui dua buah kuburan kosong Wiro merasa heran karena hanya satu kubur yang kosong sedang satunya berisi jenazah putih andini Dari keterangan yang saling berbeda itu ditarik kesimpulan bahwa jenazah putih andini telah dicuri dan dilarikan orang Siapa orangnya tak ada yang bisa menduga Sinto Gendeng juga menceritakan hilangnya kitab seribu macam ilmu pengobatan Entah bagaimana mungkin terlupa si nenek tidak menceritakan pertemuannya dengan manusia pocong dan dewa tuak Untuk jelasnya kisah ini silahkan dibaca serial Wiro Sableng berjudul Tahta Janda Berdarah Yang merupakan episode keempat dari rangkaian episode Badi Sumpah Darah Menjelang pertengahan malam langit tampak semakin kelam Udara terasa bertambah dingin mencucu kulit menembus tulang Awan hitam bergerak ke arah timur Perlahan-lahan bulan sabit malam ketiga muncul di langit Cahaya temaram bulan sabit ditambah kelap-kelip bintang yang bertaburan tidak sanggup mengusir kegelapan Jauh di utara telaga sarangan Terdapat satu kawasan bukit batu yang sunyi di mana hanya suara deru angin yang terdengar menggidikan Dan sesekali ada suara panjang raungan anjing menambah dinginnya tengkuk dan merindingnya bulu roma Beberapa belas tombak di sebelah utara, di antara gundukan-gundukan batu, diselubungi kegelapan di luar dan sebelah dalam, ada satu bangunan tua berbentuk panggung rendah, berdinding kayu lapuk Atap terbuat dari ijuk hitam tebal menyerupai tanduk terbau Seluruh dinding merupakan pintu-pintu dalam keadaan tertutup Masing-masing 12 pintu setiap sisi Berarti 48 pintu pada seluruh dinding karena tidak terpelihara di hampir setiap bagian bawah atap kelihatan sarang labah-labah Di barisan pintu depan yang menghadap ke arah selatan, di bawah atap tergantung sebuah lampion kain putih dalam keadaan tidak menyala Kain lampion selain diselimuti debu juga dipenuhi sarang labah-labah Tak jauh dari bangunan panggung itu, terdapat satu pedataran kecil yang di sana-sini ditebari batu-batu hitam berbagai bentuk dan ukuran Enam orang perempuan muda dalam keadaan hamil, sama mengenakan seragam jubah luar warna merah, berdiri di samping sebuah batu besar rata berbentuk 4 persegi panjang Mereka berdiri tak bergerak, juga tidak bersuara Bola-bola mati mereka memandang lurus-lurus kosong dan hampa Di ujung batu sebelah kiri, di atas satu batu berbentuk tiang tinggi setinggang, terdapat sebuah pendupaan besar yang apinya dalam keadaan menyala Di ujung sebelah kanan dari batu menancap ke tanah sebuah obor yang nyala apinya bergoyang-goyang tertiup angin, membuat bayang-bayang seram di beberapa tempat Di seberang lain batu persegi panjang berdiri enam sosok berpakaian serba putih, mulai dari kain penutup kepala sampai ke jubah Manusia-manusia pocong, seperti enam gadis, mereka tegak tak bergerak Namun pandangan mati mereka yang tersembunyi di balik dua lubang kecil kelihatan tajam dan sesekali bergerak ke arah kiri Di mana sejak tadi mereka menunggu kemunculan seseorang Di atas batu terbaring menelentang satu sosok ditutup kain hitam mulai dari kaki sampai sebatas leher di bawah dagu Di ujung kain hitam kelihatan satu kepala berambut panjang hitam, tergerai menebar, sengaja diatur berbentuk kipas di atas batu Kepala ini memiliki satu wajah seorang gadis dalam keadaan mata tertutup Kecantikan yang dimilikinya ditelan oleh kepucatan seolah tidak ada lagi darah yang mengalir di wajah itu Di pipi kiri melintang bekas luka yang belum lama mengering Jika diperhatikan lama-lama raut wajah itu kelihatan menggidikan Apalagi cahaya api obor yang bergoyang-goyang dan sesekali menyapu wajah si gadis hingga wajah yang pucat pasti itu tampak tambah menyeramkan Di langit, bulan sabit hari ketiga kembali lenyap tersembunyi di balik saputan awan hitam Di kejauhan lapat-lapat terdengar kembali raungan anjing, panjang menyayat Mungkin tidak tahan berdiam diri sekian lama, perempuan hamil berjubah merah di ujung kanan berbisik pada teman di sebelahnya yang juga hamil Ketika bertanya raut wajahnya dan juga pandangan matlah, tetap saja kosong Mengapa kita berdiri di sini? Siapa yang kita tunggu? Siapa gadis di atas batu ini perempuan yang ditanya menjawab dengan suara datar perlahan Kita bahkan tidak tahu siapa kita bagaimana mungkin menanyakan perihal lain dan orang lain Perempuan yang barusan bertanya rupanya masih belum puas Dia berkata, rumah tua di depan sana Yang atapnya berbentuk tanduk kerbau Kau tahu bangunan apa itu adanya sahabatku? Jawab perempuan hamil yang barusan ditanya untuk kedua kali Di tempat seperti ini tidak ada satu pertanyaanku di antara kita yang bisa dijawab Malah setiap ucapan bisa mendatangkan malapetaka Berhentilah membuka mulut dan bertanya Mendengar ucapan orang, perempuan hamil yang tadi bertanya menarik nafas dalam Sesaat dia memandang kosong ke arah rumah panggung di kejauhan Lalu kembali matanya memperhatikan sosok gadis berwajah pucat di atas batu persegi panjang Melihat gadis ini lagi-lagi mulutnya secara tak sadar bertanya Dia, gadis berambut panjang bermuka pucat ini Apakah dalam keadaan hidup atau sudah mati perempuan hamil yang lagi-lagi ditanya agaknya kesal dan menjawab Tutup mulutmu sebelum ada orang lain yang menutupnya sunyi dan dingin Nyala api obor membuat bayang-bayang aneh di beberapa tempat Bersamaan dengan itu kembali terdengar suara lolongan anjing di kejauhan Tiba-tiba dari balik sebuah batu besar Seorang berpakaian seperti pocong hidup bergerak keluar Melangkah ke arah 12 orang yang berdiri di depan batu persegi 4 6 manusia pocong di samping batu segera mengambil sikap tegak dan palingkan kepala ke arah manusia pocong yang melangkah mendatangi Berikan hormat pada wakil ketua salah seorang manusia pocong berseru Lalu diikuti oleh 5 temannya dan 6 perempuan hamil mereka semua membungkuk Memberi hormat pada manusia pocong yang barusan datang dan disebut sebagai wakil ketua Di depan pendupaan besar seng wakil ketua berhenti Tangan kanan diulurkan ke atas pendupaan, menebar sejenis bubuk Sesaat kemudian arang menyala di dalam pendupaan kepulkan asap tipis Lalu bau harum menebar ke seantro tempat, membuat suasana di tempat itu jadi tambah mencekam Selesai menebar setanggi ke dalam pendupaan, manusia pocong melangkah ke samping kiri Bersamaan dengan itu dia angkat tangan kanannya Sambil membungkuk dia ayunkan tangan ke bawah Entah dari mana datangnya sebuah benda melesat di udara lalu menukik deras dan menancap di batu persegi 4 Sejengkal di atas kepala gadis berwajah pucat Benda ini ternyata sebuah bendera kecil berbentuk segitiga, basah oleh cairan berwarna merah Bendera darah Begitu bendera menancap di batu, saat itu pula dari balik batu besar dari mana seng wakil ketua datang Kini muncul satu sosok tinggi besar manusia pocong 12 orang di sisi kiri kanan batu persegi serentak dongakan kepala dan secara berbarengan keluarkan ucapan keras Salam hormat untuk yang mulia ketua Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai sehabis berseru 12 orang ini lalu membungkuk dalam-dalam ke arah manusia pocong tinggi besar Manusia pocong yang dipanggil dengan sebutan wakil ketua perlahan-lahan luruskan tubuh kembali Saat itulah dari arah rumah panggung ada suara tangisan bayi, terdengar keras di dalam kesunyian 12 orang di kedua sisi batu persegi 4, cepat luruskan tubuh masing-masing lalu sama palingkan kepala ke arah rumah panggung 6 manusia pocong memandang sambil bertanya-tanya dalam hati 6 perempuan hamil juga ikut memandang tapi pandangan, pikiran serta hati mereka kosong Mendadak suara tangis bayi lenyap Kesunyian menggantung di bawah deru angin yang terasa semakin dingin menyayat kulit Tiba-tiba salah satu dari 12 pintu yang ada di bagian depan rumah panggung terbuka Di sebelah dalam kelihatan satu sosok berdiri, tak jelas siapa adanya karena diselimuti kegelapan Manusia pocong tinggi besar berikan isyarat dengan goyangan kepala pada seng wakil ketua Manusia pocong ini lalu palingkan kepala pada 6 orang manusia pocong yang berdiri di samping kiri batu besar dan berkata 6 satria barisan manusia pocong kalian semua boleh pergi Kembali ke kamar masing-masing dan jangan berani keluar sebelum diperintahkan 6 orang manusia pocong dongakan kepala sambil keluarkan ucapan Hanya perintah ketua yang harus dilaksanakan Hanya ketua seorang yang wajib dicintai Keenam orang itu membungkuk dalam-dalam lalu tinggalkan tempat tersebut Satu persatu mereka melangkah kebalik sebuah batu besar Di balik batu ini ada sebuah lorong Kedalam lorong inilah mereka masuk dan menghilang Setelah 6 orang manusia pocong pergi Yang mulia ketua berpaling pada 6 perempuan hamil di samping batu pembaringan Kekasihku, agar tidak ada yang terlupa, agar tidak ada yang kesalahan Apakah kalian telah memandikan gadis di atas batu pembaringan dengan kembang 7 rupa 6 perempuan hamil yang dipanggil dengan sebutan Kekasihku membungkukan tubuh lalu berbarangan menjawab Hal itu telah kami lakukan Kembang 7 rupa dan air suci telah dimandikan Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai bagus Kalau begitu kalian bernam boleh pergi Masuk ke kamar masing-masing Jangan keluar sebelum diperintahkan Jika berkesempatan besok malam aku akan menemui kalian satu persatu 6 perempuan hamil yang rata-rata masih muda dan berwajah cantik membungkuk dalam lalu keluarkan ucapan Hanya perintah yang mulia ketua yang harus dilaksanakan Hanya yang mulia ketua seorang yang wajib dicintai dan dilayani secara berbaris 6 perempuan hamil tinggalkan tempat itu Seperti 6 manusia pocong mereka menyelinap di balik batu besar dan lenyap masuk ke dalam mulut terowongan batu Ketua manusia pocong memandang ke langit Bulan sabit kelihatan membayang di balik awan tipis Wakil ketua sebentar lagi malam akan sampai di pertengahannya Saatnya untuk kita mulai bekerja, saya siap melaksanakan tugas dan perintah yang mulia ketua Jawab wakil ketua lalu dia memutar tubuh, menghadap dan memandang ke arah pintu bangunan panggung yang terbuka Sesaat dia memperhatikan sosok dalam gelap di belakang pintu rumah tua yang terbuka Nyai Beluduk Apakah pekerjaanmu sudah rampung? Seng wakil ketua berseru Dari dalam bangunan tua terdengar jawaban orang Suaranya kecil melengking Pekerjaanku sudah rampung Darah sudah ku masukkan ke dalam bokor Tali pusat ikut tersimpan di dalamnya Apakah sekarang aku boleh keluar dan menyerahkan bokor? Lalu mendapatkan imbalan yang dijanjikan di beluduk Silahkan keluar Serahkan bokor padaku Imbalan yang dijanjikan sudah aku siapkan Mendengar ucapan wakil ketua manusia pocong itu Sosok di dalam rumah tua bergerak keluar pintu Menuruni tangga lebar tapi pendek lalu melangkah mendatangi seng wakil ketua Ternyata orang ini adalah seorang nenek kurus berambut kelabu awut-awutan Pakainya kelihatan masah oleh keringat dan cairan merah Dia melangkah sambil memegang sebuah bokor terbuat dari perak putih Bokor kecil ini agaknya penuh dengan sejenis cairan Karena si nenek kelihatan berjalan perlahan dan hati-hati Takut isi bokor tumpah Wakil ketua manusia pocong ambil bokor yang diserahkan si nenek Lalu diletakkan di atas batu persegi empat Di samping kaki gadis yang sejak tadi terbaring tak bergerak Aku minta upah imbalanku sekarang Nyibluduk ulurkan tangan pada wakil ketua manusia pocong Nyibluduk, imbalan uang perak yang kami janjikan ada di dalam ruang tua Kami letakkan di atas satu-satunya kursi di tempat itu Silahkan kau mengambil sendiri Nyibluduk tampak cemberut Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku jadi tak perlu mondar-mandir, harap maafkan Aku lupa memberitahu Memang begitu caranya kami menyediakan imbalan Si nenek putar tubuhnya Sebelum melangkah menuju rumah tua dia bertanya Setelah pekerjaan ini apakah ada pekerjaan Susulan wakil ketua manusia pocong Tidak berikan jawaban melainkan berpaling pada seng ketua Manusia pocong tinggi besar ini berkata Aku tidak bisa menjanjikan Kalau memang ada kau pasti akan kami hubungi Terima kasih atas bantuanmu malam ini Nyibluduk pencongkan mulutnya yang kempot Mengangguk lalu melangkah menuju rumah tua Begitu tubuhnya lenyap di belakang pintu yang terbuka Tiba-tiba pintu ini tertutup Sesaat kemudian terdengar jeritan keras perempuan tua itu Disusul suara tubuh roboh ke lantai kayu Di balik kain putih penutup kepala yang mulia ketua menyeringai Wakil ketua, tugasmu mencari dukun beranak baru Saya siap menjalankan perintah yang mulia ketua Tapi jika hal seperti ini berkelanjutan Lambat laun kita akan kehabisan dukun beranak Kalau itu sampai terjadi Kau bisa melakukan pekerjaan itu Jawab seng ketua yang membuat manusia pocong di hadapannya jadi tersurut Setelah pekerjaan besar ini selesai Bersihkan rumah itu Singkirkan semua benda yang ada di dalamnya Saya siap menjalankan perintah yang mulia ketua Bagus, sekarang mari kita mulai Dari balik jubah putihnya manusia pocong tinggi besar Keluarkan sebuah benda berwarna hitam Benda itu ternyata sebuah batu tipis berukuran satu jengkal persegi Wakil ketua manusia pocong tebarkan setanggi ke dalam pendupaan Asap putih tipis mengepul, bau harum kembali merebak memenuhi pedataran Yang mulia ketua memegang batu tipis di atas pendupaan Batu diputar dan dibolak-balik Dari balik kain putih penutup kepala terdengar suaranya bergumam seperti tengah membacakan mantra Setelah itu batu hitam dicelupkan ke dalam cairan kental berwarna merah dibokor perat Anehnya, begitu batu masuk ke dalam bokor, cairan merah bergejolak seperti mendidih Bokor bergoyang-goyang Cairan merah di dalamnya sampai munkrat membasai batu pembaringan segi empat Bawanyir tercium di antara harum angker bau setanggi Cairan yang tumpah dari dalam bokor ternyata adalah darah Selain bokor perak yang bergoyang, batu persegi empat di atas mana terbaring sosok gadis bermuka pucat Kelihatan bergetar-getaran menjalar sampai ke tanah pendataran Dua manusia pocong tegak tak bergerak Waspada berjaga-jaga kalau sesuatu yang tidak terduga mendadak terjadi Mulut masing-masing merapal sesuatu Kejadian itu tidak berlangsung lama Bokor berhenti bergoyang Batu besar dan tanah perlahan-lahan berhenti bergetar Yang mulia ketua unurkan tangan kanan memegang ujung batu tipis lalu mengeluarkannya dari dalam bokor Batu yang tadinya dingin kini terasa hangat Dan anehnya, kalau sebelumnya batu hitam itu polos kedua sisinya Kini pada salah satu sisi muncul tulisan-tulisan kuno berwarna putih hingga walaupun gelap jelas dapat dibaca Manusia pocong tinggi besar berpaling pada wakilnya memberi isyarat dengan anggukan kepala Melihat isyarat ini seng wakil segera ambil bokor pelak Memegangnya dengan hati-hati lalu berdiri di samping kiri batu segi 4 Setelah lebih dulu memandang ke langit untuk melihat bulan sabit hari ketiga Yang mulia ketua menempatkan diri di depan batu persegi 4 Pada ujung kaki sosok gadis yang terbaring Aksara batu bernyawa mula kehidupan anak manusia adalah dari setetes air mani yang tenggelam dalam rahim ibunya Dan berubah menjadi jabang bayi di dalam rahim seng ibu tali pusar menjadi sumber kehidupan Jika seorang yang sekarat inginkah kehidupan Jika seorang telah menghembuskan nafas lalu terkubur sampai sebelum seng surya tenggelam Dan mereka inginkan kehidupan duniawi kembali bagi mereka yang beruntung dan berjodoh akan didapat nyawa kedua Asalkan dilakukan semua syarat yang diminta pertama upacara mendapatkah nyawa kedua Harus dilakukan pada menjelang tengah malam di tempat terbuka dan di bawah cahaya bulan sabit hari ketiga Kedua insan tersebut sebelumnya harus dimandikan dengan kembang tujuh rupa ketiga Yang memandikan haruslah kaum sejenisnya Lelaki dimandikan oleh lelaki, perempuan dimandikan oleh perempuan Keempat yang hadir, dalam upacara mendapatkan nyawa kedua tidak boleh lebih dari dua orang Kelima letakkan tali pusar bayi yang baru dilahirkan di atas pusar insan yang bakal mendapatkan nyawa kedua Keenam kucurkan darah suci bayi yang baru lahir di atas tubuh insan Mulai dari ujung kaki sampai kepala dan rambut ketujuh Sabarlah menunggu sampai kicau burung atau kokok ayam pertama terdengar sebelum fajar menyingsing Jika itu terjadi maka nyawa kedua telah tersimpan di dalam tubuh insan Dia akan bernyawa, akan hidup seperti manusia adanya Namun akan ditemui beberapa kelainan insan Nyawa kedua tidak akan mengenal siapa dirinya sendiri dan orang Orang di sekitarnya insan nyawa kedua akan memiliki satu kekuatan luar biasa Insan nyawa kedua berada di bawah kekuasaan dan hanya tunduk pada orang yang memberikan kehidupan kedua padanya Karenanya syarat kedelapan adalah Insan kedua harus ditempatkan secara baik-baik di satu tempat di mana mulai kehidupan kedua datang padanya Tidak satu dosa kejahatan pun baik berupa niat maupun tindakan boleh terjadi di tempat tersebut Syarat kesembilan dan terakhir, setiap bulan sabit malam ketiga Insan nyawa kedua harus diusap ubun Ubunnya dengan darah segar bayi yang baru dilahirkan Bila mana syarat kedelapan dan kesembilan itu dilanggar Maka insan nyawa kedua akan kembali ke asalnya semula Dan yang berbuat dosa kejahatan akan kejatuhan bencana malapetaka Selesai yang mulia ketua membaca rangkaian tulisan putih di atas batu hitam yang disebut aksara batu bernyawa Semua tulisan yang ada di batu itu secara aneh lenyap tak berbekas Demikian juga nodadah yang sebelumnya membasai batu Perlahan-lahan manusia pocong tinggi besar masukkan batu tipis hitam itu kebalik jubah Matanya melirik ke langit, memperhatikan bulan sabit hari ketiga Lalu dia melangkah mendekati wakilnya yang memegang bokor Lengan jubah tangan kanan digulung ke atas lalu tangan itu dimasukkan ke dalam bokor berisi darah Ketika tangan itu dikeluarkan kelihatan memegang sebuah benda panjang sejengkal Menyerupai ekor ular, berwarna hitam kelabu Inilah tali pusar bayi seperti yang dimaksudkan dalam tulisan pada aksara batu bernyawa Yang mulia ketua manusia pocong memutar tubuh, menggeser kakinya hingga dia berdiri pada samping pertengahan batu persegi panjang Tangan kiri diulurkan, diletakkan pada bagian perut kain hitam penutup sosok gadis di atas batu Tiba-tiba si manusia pocong tarik kuat-kuat kain hitam itu Ketika kain hitam ditarik lepas sehingga sosok gadis yang terbaring menelentang di atas batu kini tidak tertutup selembar benang pun Pada saat itulah hobor yang menancap di ujung batu mendadak padam Di langit bulan sabit hari ketiga, lenyap di balik saputan awan tebal Di kejauhan terdengar suara lolongan anjing panjang berhibah-hibah menyayat keheningan malam Wakil ketua manusia pocong berdiri tak bergerak Melalui dua lubang di kain putih penutup kepalanya dia memperhatikan yang mulia ketua dengan hati-hati Meletakkan tali pusar bayi di permukaan pusar gadis yang terbujur di atas batu pembaringan persegi 4 Selesai meletakkan tali pusar, yang mulia ketua mengambil bokor perak dari tangan wakilnya Cairan merah darah di dalam bokor lalu diguyurkan ke atas tubuh si gadis Bermula dan dimulai dari ujung kaki terus ke tubuh, naik ke kepala dan sampai di rambut yang tergerai hitam di atas batu Tiupan angin mendadak terasa kencang Udara bertambah dingin Di langit bulan sabit hari ketiga perlahan-lahan muncul di balik saputan awan tebal Dua manusia pocong perlahan-lahan mendudukan diri masing-masing di samping kiri kanan batu pembaringan Sesuai apa yang tertulis dalam aksara batu bernyawa mereka harus menunggu sampai ada kicau burung atau kokok ayam pertama Sebelum Fajar menyingsing wakil ketua manusia pocong tampak gelisah Beberapa kali dia memandang ke langit lalu melirik ke arah timur Di seberangnya, di sebelah batu pembaringan Seng Ketua dilihatnya tetap tenang, duduk bersila, kepala dan tubuh tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara Wakil ketua kembali memandang ke arah timur Pada puncak kegelisahannya dia tak tahan untuk membuka mulut Yang mulia ketua, maafkan saya, ada apa saya khawatir? Tak lama lagi langit di sebelah timur akan segera terang pertanda Fajar segera menyingsing Lalu seperti yang saya dengar dalam bacaan yang mulia ketua tadi Sampai saat ini tidak ada kicau burung, tidak terdengar kokok ayam Kalau tidak sekor pun dari dua binatang itu memperdengarkan suaranya, berarti gagal sia-sialah semua usaha kita Gadis ini tidak mungkin menemui kehidupan baru dengan nyawa kedua Rencana kita untuk menundukkan dan menguas air rimba perselatan tanah Jawa tidak akan menemui kepastian Semua dendam kesumat sakit hati tidak akan terlaksanakah yang mulia ketua tidak segera menjawab Dia diam seperti mernung Sesaat kemudian mulutnya baru berucap Pekerjaan setiap anak manusia bisa saja sia-sia Yang namanya usaha bisa saja menemui kegagalan Termasuk apa yang kita lakukan dan rencanakan sejak beberapa waktu lalu Tetapi melalui tiupan angin malam, melalui kesunyian dan udara dingin yang mencekam Aku menaruh firasat kita tidak akan menemui kegagalan Apa yang kita rencanakan akan berjalan lancar Semua musuh akan kita singkirkan dan rimba perselatan tanah Jawa akan berada dalam genggaman kita Tenangkan hatimu, jangan perasaan tolol kesusu membuatmu gelisah Aku yakin apa yang tersurat dalam batu aksara bernyawa akan menjadi kenyataan baru saja Yang mulia ketua mengeluarkan ucapan itu tiba-tiba di kejauhan terdengar suara kokokan ayam Dua manusia pocong serta merta bangkit dari duduk masing-masing Mata mereka memandang tak berkesip ke arah sosok gadis yang terbaring di atas batu Di kejauhan sekali lagi terdengar suara ayam berkokok Lalu perlahan-lahan namun terlihat jelas Sepasang macu gadis di atas batu bergerak perlahan Membuka sedikit demi sedikit lalu terpentang nyalang menatap ke atas langit Insan yang terbaring di atas batu Apakah kau mendengar suaraku? Yang mulia ketua melangkah lebih dekat ke samping batu lalu menegur Gadis di atas batu tidak menjawab wajahnya yang pucat tanpa kosong Matanya masih menatap lurus-lurus ke langit Insan di atas batu, jika kau mendengar suaraku Bangunlah tubuh di atas batu masih diam, tidak bergerak tidak bersuara Tiba-tiba tangan kiri, menyusul tangan kanan si gadis kelihatan bergerak Sesaat kemudian menyusul tubuhnya bergerak bangkit dan duduk Hanya seperti tadi matanya memandang lurus-lurus ke depan Seolah tidak melihat atau tidak memperhatikan kehadiran dua manusia pocong Di samping kiri dan sebelah kanannya Insan di atas batu, apakah kau tahu di mana saat ini kau berada? Yang mulia ketua bertanya Wajah masih menghadap ke depan dan sepasang mat masih memandang lurus Gadis yang duduk di atas batu gelengkan kepala Insan di atas batu, siapakah dirimu? Siapa namamu? Sebelumnya kau berasal dari maha yang mulia ketua Kembali ajukan pertanyaan Tanpa alihkan tatapan wajah dan pandangan sepasang matanya Gadis di atas batu membuka mulut suaranya darar ketika berkata Aku tidak tahu berada di mana Aku tidak tahu siapa diriku Aku insan tidak bernama Tidak tahu berasal dari mana Yang mulia ketua menyeringai di balik kain putih penutup kepala Tepat seperti yang tertulis pada aksara batu bernyawa Dia tidak tahu siapa dirinya Tidak tahu asal-muasalnya Setelah tatap wajah putih pucat dan kosong itu Sesaat manusia pocong ini berkata Insan di atas batu Mulai hari ini aku Dan semua orang yang ada di tempat ini Akan memanggilmu yang mulia Sri Paduka Ratu Kau hanya patuh dan tunduk pada diriku Yang mulia ketua Yang mulia Sri Paduka Ratu Alangkah bagusnya panggilan itu Si gadis berucap lalu kepala diangkat ke atas Meta menatap lurus ke langit dan dari mulutnya keluar suara tawa panjang Suara tawa ini ternyata menimbulkan getaran hebat Pada gendang-gendang pelinga dua manusia pocong Hingga mereka terpaksa menekap kuping Yang mulia Sri Paduka Batu Aku tahu dalam dirimu tersimpan satu kekuatan hebat luar biasa Berupa tenaga luar dan tenaga dalam yang dirasyat Turunlah dari atas batu pembaringan Tunjukkan dan buktikan pada kami Aku yang mulia ketua dan wakil ketua barisan manusia pocong Perlahan-lahan gadis di atas batu bergerak turun Gerakan tubuhnya terlihat aneh Kaku seolah tulang-tulang di tubuhnya tidak memiliki persendian Sebelum kakinya menginjak tanah gadis ini goyangkan kepala Rambut panjang hitamnya melesat setengah putaran Mengeluarkah deru angin luar biasa dasyat Wut beraak-aak Dua manusia pocong tersentak kaget dan sama-sama mundur satu langkah Tiang batu di atas mana pendupaan besar terletak putus Kena tabasan rambut hitam si gadis Pendupaan mental Bara api di dalam pendupaan mencelat dan jatuh Bertabaran di tanah pendataran Seng ketua melengak besar Wakilnya lelekan hidah tidak mengira gadis yang kini hidup dengan nyawa kedua memiliki kekuatan demikian hebatnya Padahal baru rambutnya yang bekerja Kalau tangan dan kakinya yang bergerak dapat dibayangkan apa ya bakal terjadi Apa pembuktian kekuatan yang aku miliki barusan sudah cukup si gadis bertanya Wajah dan matanya tetap saja menatap lurus tidak berpaling pada orang yang ditanyainya Luar biasa kau hebat sekali yang mulia seri paduka ratu memuji yang mulia ketua Jika yang mulia seri paduka ratu berkenan hendak menunjukkan kehebatanmu yang lain Kami berdua tentu saja ingin menyaksikan Begitu wajah cantik pucat dengan pandangan matu kosong lurus itu tetap tidak berubah seolah tidak memiliki perasaan Tubuhnya dibungkukan ke depan, jari-jari tangan mencekal pinggiran batu persegi empat Apa yang hendak dilakukan makhluk ini pikir yang mulia ketua sambil memperhatikan dengan metel tak berkesip Didahului satu teriakan keras, tiba-tiba si gadis angkat batu besar yang beratnya hampir 800 kati itu Batu bukan hanya diangkat tapi dilempar ke udara Begitu batu melayang turun si gadis hantamkan tangan kanannya Buk biar batu besar hancur menjadi puluhan kepingan Dua manusia pocong keluarkan seruan tertahan saking kagumnya Seng Wakil Ketua Decakan Mulut berulang kali sementara Seng Ketua diam-diam membatin dalam hati Luar biasa, tenaga dalamnya paling tidak dua tingkat di atas tenaga dalamku Aku harus mencari jalan Jika semua urusan selesai bagaimana aku bisa menyedot hawa sakti yang dimilikinya itu Kalau aku berhasil menguasai tenaga dalam gadis itu, rimba perselatan delapan penjuru angin benar-benar akan berada dalam genggamanku yang mulia Sri Paduka Ratu Kami kini percaya pada kekuatan luar biasa yang kau miliki Sekarang saatnya yang mulia bersalin diri mengenakan pakaian kebesaran Ikuti aku Aku akan membawamu ke tempat yang akan menjadi kediamanmu Satu hal harus kau ingat baik-baik Sri Paduka Ratu Kau hanya tunduk pada kuasa dan perintahku Tidak satu orang lain pun harus kau dengar perintahnya kecuali aku Kau tidak diperkenankan melakukan apapun tanpa perintah dan pengetahuanku Aku mendengar dan akan aku patuhi Jawab yang mulia Sri Paduka Ratu Bagus, ternyata yang mulia berotak cerdas berpikiran jernih Ingat satu hal Di tempat ini berlaku perintah dan kepatuhan yang tidak bisa ditawar-tawar apalagi sampai dilanggar Yaitu bahwa hanya perintah ketua yang harus dilaksanakan Hanya ketua seorang yang wajib dicintai Si gadis diam sesaat lalu perlahan-lahan anggukan kepala Yang mulia ketua manusia pocong berpaling pada wakilnya Berkata agar seng wakil tetap berada di tempat itu Kemudian pada gadis bermuka pucat berambut panjang dia berkata Yang mulia Sri Paduka Ratu, ikuti aku Yang mulia ketua melangkah tinggalkan tempat itu Di sebelah belakang si gadis mengikuti Wajah ke depan, dua mata memandang lurus Dia melangkah raku tidak ubahnya seperti sebuah patung kayu yang bisa berjalan Yang mulia ketua berjalan melewati rumah tua beratap ijuk Terus memasuki sebuah lembah kecil Di lembah ini terdapat satu bangunan panggung berbentuk bulat terbuat dari kayu dan atap ijuk yang keseluruhannya dicat warna putih Untuk naik ke tingkat atas bangunan, orang harus menempuh tangga kayu setengah lingkaran Di pintu depan yang mulia ketua hentikan langkah dan berpaling pada gadis di belakangnya Yang mulia Sri Paduka Ratu, silahkan menaiki tangga Di lantai kedua terdapat sebuah kamar bagus dilengkapi segala sesuatu keperluan Sri Paduka Ratu Di atas ranjang ada seperangkat jubah dan kain penutup kepala putih Itulah pakaian Sri Paduka Ratu Di atas sebuah meja kecil di samping ranjang ada satu mahkota berbentuk japitan Sri Paduka Ratu hanya tinggal melingkarkan mahkota itu di atas kepala pada kain putih penutup kepala Lalu ada satu hal, selama berada di tempat ini yang mulia Sri Paduka Ratu tidak diperkenankan keluar Kecuali dengan sepengetahuan dan atas perintahku Ingat aturan itu, jangan sampai dilenggar Tanpa menjawab si gadis langkahkan kaki, masuk ke dalam bangunan Di depan tangga kayu setengah lingkaran dia hentikan langkah Semula yang mulia ketua manusia pohcong mengira gadis itu akan naik ke tingkat atas bangunan melalui tangga Tapi tiba-tiba dilihatnya sosok si gadis yang saat itu tidak tertutup sehelai benang pun Melesat pembubung berputar ke atas Rambutnya yang hitam berpilin di udara Kejadian ini merupakan satu pemandangan luar biasa indahnya Sesaat yang mulia ketua sempat merasakan aliran darah dalam tubuhnya menjadi panas Kalau saja tidak ingat akan satu larangan dan pantangan besar Saat itu mau rasanya dia menghambur ke tingkat atas Seng ketua tarik nafas dalam lalu memutar tubuh siap untuk meninggalkan bangunan serba putih Justru pada saat itulah mendadak dua bayangan putih berkelebat Yang muncul ternyata wakil ketua bersama seorang manusia pocong Keduanya membungkuk memberi hormat Wakil ketua, ada apa maafkan saya yang mulia ketua Sesuai perintah saya masih berada di tempat upacara tadi Tiba-tiba muncul satria pocong ini memberitahu ada seseorang menerobos masuk ke dalam lorong Orang itu kini terperangkap di jalur kiri lorong 18 Ketika dipergoki dan hendak diringkus, orang itu melakukan perlawanan Seorang satria pocong berhasil dilukainya dan kini dalam keadaan sekarat Yang mulia ketua tentu saja terkejut mendengar keterangan wakilnya itu Jika dia menerobos masuk sejauh lorong 18, berarti orang itu punya kecerdikan tinggi Kalau dia mampu mencelakai anak buahku, berarti ilmu kepandainya luar biasa Wakil ketua, kau dan satria pocong lekas menyelidik Aku ingin kau menangkap orang itu hidup-hidup Mungkin kita perlukan tenaganya Aku menunggu laporanmu di ruang kayu hitam Perintah yang mulia ketua segera saya laksanakan Wakil ketua dan manusia pocong Satunya membungkuk hormat berkelebat tinggalkan tempat itu Ketika melewati rumah kayu beratap ijuk berbentuk tanduk kerbau Wakil ketua berkata pada manusia pocong di sebelahnya Kau segera menuju ke lorong 18 Tunggu aku di sana Jangan melakukan sesuatu sebelum aku datang Wakil ketua mau kemana ada sesuatu yang harus aku lakukan Jangan banyak tanya Cepat pergi setelah manusia pocong itu pergi Seng wakil ketua segera berkelebat ke arah timur Di satu tempat dia memasuki sebuah goa Yang merupakan mulut atau jalan rahasia menuju terowongan batu Dia berhenti di hadapan sebuah pintu putih Yang ditancapi sehelai bendera kecil berbentuk segitiga Basah oleh darah Sebuah tombol rahasia di samping kiri pintu ditekan Sesaat kemudian pintu putih terbuka Wakil ketua barisan manusia pocong ini segera masuk Hanya dua tindak memasuki ruangan yang lantainya ditutupi Tikar jerami tebal Wakil ketua hentikan langkah Dua matanya terpentang lebar ke arah ranjang besar di sudut kiri ruangan Dia memandang seputar ruangan Kosong Wulan wakil ketua berseru Wulan serindi tak ada jawaban Manusia pocong ini bergegas melangkah ke arah sehelai tirai biru Tidak sabaran tirai itu ditariknya hingga terbetot lepas Di belakang tirai kelihatan satu ruangan besar menurun ke bawah Di situ terdapat sebuah kolam batu Pada dinding batu di atas kolam ada sebuah pancuran mengucurkan air jernih Wulan suara teriakan manusia pocong menggema keras di ruangan itu Orang yang dicari tidak ada di tempat itu Kurang ajar Dia pasti kabur Kalau tidak ada orang yang membantu tidak mungkin dia bisa lolos dari tempat ini Aku harus bertindak cepat Siapapun pengkhianatnya harus ku habisi Kalau tidak nyawa ku sendiri bisa berada di ujung tanduk Wakil ketua barisan manusia pocong Segera menghambur keluar dari tempat itu Duduk di pinggiran telaga pendekar 212 wirosableng garuk-garuk kepala Sambil sesekali menoleh pada anak lelaki berambu cabrik berpakaian hitam Di sebelahnya yang bukan lain adalah bocah konyol bernama Naga Kuning Seperti diketahui anak lelaki yang terakhir bernama Gunung ini Wujud aslinya adalah seorang kakek sakti mandraguna berusia lebih 100 tahun Dikenal dengan julukan Kiai Paus Samudera Biru Di samping Naga Kuning berdiri seorang nenek berwajah seram seperti setan Berambut kelabu awut-awutan Sepuluh jari kukunya berwarna hitam dan panjang Seperti keadaannya Naga Kuning Si nenek juga memiliki wujud asli Sebagai seorang nenek berwajah cantik dan masih memiliki tubuh bagus Terlahir nenek ini bernama Ning Intan Lestari Dalam berbagai episode serial Wiro Sableng sebelumnya telah diceritakan bahwa Di masa muda antara kedua orang ini telah terjalin tali percintaan Namun perjalanan nasib membuat mereka terpisah selama puluhan tahun Ketika kembali bertemu di usia lanjut Ternyata api cinta di masing-masing hati mereka belum padam Sayang, eh yang Sinto pergi begitu saja Padahal banyak yang akan aku tanyakan Wiro keluarkan ucapan sambil kembali melirik pada Naga Kuning Aku tahu, kau masih kesal Mungkin juga masih marah padaku Soalnya kau menganggap gara-gara aku nenek itu kabur melarikan diri Malu terlihat dalam keadaan bugil olahku Padahal semua tidak aku sengaja Naga Kuning bicara lalu pencet-pencet hidungnya sendiri Dalam episode sebelumnya, 113 Lorong Kematian Diceritakan bagaimana Naga Kuning yang menjelma menjadi kiaipaus samudera biru Berusaha menolong Sinto Gendong yang saat itu terpendam di tepi telaga Sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh sepasang naga kembar Naga Niena dan Naga Nini Dua makhluk aneh ini menjatuhkan hukuman Karena Sinto Gendong telah membunuh anak lelaki bernama Boma Wanarja Yang berada dalam perlindungan mereka Bakasirial Boma Gendong Menurut Wiro sebenarnya kiaipaus samudera biru Yang penjelmaan Naga Kuning itu sudah mengetahui bahwa Jika tubuh gurunya dikeluarkan dari dalam pendaman tanah Maka sang guru akan berada dalam keadaan bugil Tapi dasar jail Naga Kuning terus saja menarik dan mengeluarkan tubuh Sinto Gendong Akibatnya walau diselamatkan dari jepitan tanah Namun Sinto Gendong jadi kalang kabut Dalam keadaan bugil nenek ini menyambar jubah hitam yang diberikan gondor Wopata hati, lalu lari kebalik semak melukar Naga Kuning yang ketakutan karena hendak dihajar Wiro Kabur melarikan diri Entah disengaja entah tidak bocah ini justru lari kebalik semak-semak Dimana Sinto Gendong belum sempat mengenakan jubah menutupi auratnya Karuan saja si nenek berteriak marah Memaki panjang pendek lalu lari terbirit-birit dan tak muncul lagi Kau selamanya, dimana-mana sering berbuat jahil Boleh-boleh saja karena kadang-kadang perbuatanmu memang lucu Tapi jika kau tidak memakai aturan, berbuat konyot kurang ajar senaknya, ini contoh akibatnya Satu waktu jika bertemu nenek itu pasti akan mendam peratku Habis-habisan aku memang merasa bersalah Aku minta maaf, kata Naga Kuning kelihatan sungguh-sungguh Namun kemudian dia menyambung ucapannya Tapi kalau kau mau berpikir, mungkin kau tidak bakalan kesal atau jengkel padaku Apa yang harus aku pikirkan Tukas Wiro dengan mata melotot Sementara Gondorwo patah hati tegak diam Memandang ke tengah telaga namun telinganya terus menguting pembicaraan dua sahabat itu Kau boleh saja marah kalau yang tak sengaja aku lihat bugil itu kekasihmu Misalnya saja ratu duyung atau bida dari angin timur, atau bisa juga angcini Kau pasti cemburu karena seumur hidup kau belum pernah melihat tubuh polos mereka Tapi aku si bocah konyol ini sudah kedahuluan punya rejeki besar dapat melihat tubuh mereka yang bagus dalam keadaan ehmehem Nah kalau memang mereka yang aku lihat bugil, kau pantas marah Tapi kenyataannya yang aku lihat bukan tubuh anak perawan atau gadis yang bagus mulus Tapi cuma tubuh seorang nenek yang sudah keriput mulai dari ubun-ubun sampai ujung jempol Hik, hik, hik Apa untungnya aku mau-mauan melihat tubuh hitam gosong begitu, kurus kering, keriput lagi Kau jangan berani menghina guruku Mungkin saatnya aku menempelengmu Kamu sabar sobatku, aku tiba-tiba saja jadi sadar Melihat anak perawan bugil bisa terjadi di mana-mana Tapi melihat nenek-nenek bugil memang sulit, jarang kejadian Sekarang aku mengerti mengapa kau jadi marah Soalnya nenek satu yang jadi gurumu itu memang benar-benar langka Mungkin orang bilang jika melihat nenek bugil bisa jadi apes seumur-umur Mudah-mudahan, aku sebaliknya Semoga beruntung Lagi pula aku pikir-pikir Seandainya gurumu masih muda dan punya tubuh lumayan bagus Aku rasa wajar-wajar saja kalau kau juga ingin melihatnya Hik, hik, hik Anak kurang ajar Kau benar-benar ingin aku tampar tangan kanan Wiro berkelebat bukan hendak menampar tapi mau menjambak rambut jabrik naga kuning Aku tadi sudah minta maaf Kata naga kuning lalu melompat bangkit dan menjauh dari Wiro Gondorwo patah hati mendehem beberapa kali lalu berkata Hari mulai sore Apakah kalian dua sahabat masih hendak berdebat panjang lebar nek? Wiro berkata pada Gondorwo patah hati Aku tahu riwayat hubungan kalian berdua Kalau punya kekasih seperti manusia satu ini jangan sekali-kali berlaku lengah Setiap ada kesempatan dia pasti mau mengintip keadaan dirimu Jangankan manusia, sapi mandi pun mau dia mengintainya naga kuning Bukannya marah mendengar ucapan Wiro itu malah tertawa gelak-gelak Sementara Gondorwo patah hati cuma senyum-senyum dan unjukkan wajah bersemu merah Wiro, kami ada keperluan lain Kita terpaksa berpisah di tempat ini Sebelum berpisah kami ingin tahu bagaimana keadaannya dengan tiga gadis cantik Bida dari Angin Timur, Ratu Duyung dan Anggini Mengapa mereka tidak bersamamu sebenarnya Aku dan Bida dari Angin Timur ingin menyelidik kemana lenyapnya kitab seribu macam ilmu pengobatan Gadis itu punya dugaan siapa yang mencuri kitab itu Siapa tanya naga kuning Dia belum mau memberi tahu sebelum jelas sekali Lalu Ratu Duyung dan Anggini Tadinya dua gadis itu akan meneruskan penyelidikan menyangkut lenyapnya pedang naga suci 212 Mereka bermaksud memisahkah diri Tapi karena aku tidak jadi melakukan perjalanan bersama Bida dari Angin Timur Mereka akhirnya bergabung untuk mencari dua benda yang hilang itu Kau enak saja membagi-bagi tugas pada tiga gadis cantik itu Kalau aku, hem, selalu berdekatan dengan mereka Bukankah satu hal yang sangat membahagiakan bocah ganjin Sepertimu memang selalu punya pikiran seperti itu Jawab Wiro Dalam lenyapnya pedang naga suci 212 dan kitab seribu macam ilmu pengobatan Aku mana mungkin lepas tangan begitu saja Aku tetap akan melakukan penyelidikan Namun saat ini aku merasa perlu segera ke kota raja Nah, gadis cantik mana lagi yang menunggumu disana ujar naga kuning Mulutmu selalu usil, otakmu selalu kotor Naga kuning hanya mesem-mesem mendengar dampratan Wiro itu Aku telah membuat perjanjian dengan tiga gadis itu Bahwa kami akan bertemu Minggu Muka di kota raja Di tempat kediaman sutri kaliangan, putri patih kerajaan Kalau begitu kami juga ingin bergabung dengan kalian di kota raja Wiro, kau belum mengatakan keperluanmu ke kota raja Aku menyerap kabar Rana Suwarte yang tempoh hari mencuri keris naga kopek dan berhasil kita ringkus Dalam keadaan ditotok dititipkan di rumah seorang penduduk desa berhasil lolos Kabur melarikan diri sebelum diserahkan pada pihak berwenang setan ngompol Bukankah kakek geblek itu yang dulu kita tugaskan membawa Rana Suwarte ke kota raja? Katanya dia mau menitipkan tahanan itu di sebuah desa Peristiwanya sudah cukup lama, betul Ternyata Rana Suwarte berhasil kabur Berarti setan ngompol telah berlaku sembrono Sekarang tidak tahu dia berada di mana Aku khawatir telah terjadi sesuatu dengan kakek tukang kencing itu Ucap Wiro lalu garuk-garuk kepala Kejadian lolosnya Rana Suwarte terus terang Aku jadi merasa tidak enak Kata naga kuning pula Mendengar ucapan si bocah Wiro melirik ke arah gondor Wow patah hati Si nenek tampak berdiri tenang-tenang saja Wajahnya tidak berubah ketika mendengar nama Rana Suwarte Disebut-sebut seperti diketahui Rana Suwarte Adalah seorang kakek yang sejak muda telah jatuh cinta Pada gondor wo patah hati alias ningintan lestari Di usia tua, kiai gede Tapa Pamungkas, guru Sinto Gendeng Berusaha membujuk gondor wo patah hati Agar mau mengikat tali perkawinan dengan kakek itu Tapi si nenek menolak karena hatinya telah lebih dulu jatuh Pada naga kuning alias kiai paus samudera biru Bakal serial Wiro Sableng episode berjudul Gondor wo patah hati Naga kuning Mungkin kau tahu di desa mana dan di rumah siapa Setan Ngompol dulu menitipkan Rana Suwarte Dia pernah menyebut-nyebut nama seorang janda di Bantul Seorang janda betul Jawab naga kuning Aku lupa namanya Menurut setan Ngompol janda berkulit putih dan bertubuh gemuk Kalian berdua, aku segera akan ke kota reja menyelidiki perkara ini Jika kalian memang ingin bergabung Seperti yang aku bilang datanglah ke tempat kediaman sutri kaliangan minggu depan Pada malam pertama bulan baru Tak lama setelah naga kuning dan gondor wo patah hati pergi Wiro segera pula tinggalkan tempat itu Di satu jalan menurun dia Pit pohon-pohon besar di kiri kanan jalan Tiba-tiba Wiro merasa ada seseorang berlari cepat mengikutinya di sebelah belakang Dia menoleh Tapi tidak melihat siapa-siapa Baru ketika dia hendak meneruskan larinya Mendada ada bentakan keras di sebelah depan Aneh, yang mengejar tadi jelas-jelas berada di belakang Mengapa kini tahu-tahu suara itu datang dari arah depan? Anak stan Lekas naik ke sini dalam kagetnya Wiro segera tahu siapa yang barusan membentak Pemuda ini palingkan kepala dan tujukan pandangan ke arah datangnya suara bentakan Di atas sebuah pohon di depan sana Pada cabang paling bawah duduk berjuntai satu sosok berjubah hitam Itulah si nenek Sinto Gendeng yang mengenakan jubah pemberian gondor wo patah hati Ah, Wiro lepas nafas lega lalu lari mendekati pohon Kemudian melesat naik dan duduk di cabang pohon di samping sang guru Cabang di mana kedua orang itu duduk tidak seberapa besar Tanpa memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi Diduduki dua orang demikian rupa cabang pasti akan patah Eh yang, untung aku menemui mu di sini Untung, untung Kau masih bilang untung Orang lain justru membuatku buntung Sinto Gendeng menggerendeng dengan wajah keriput bersungut Wiro raklum kalau gurunya masih mengkal atas apa yang tadi terjadi Mana bocah setan kurang ajar itu dia sudah pergi net Kalau bertemu lihat saja nanti Aku akan ganti menelanjanginya Sinto Gendeng keluarkan ancaman Wiro cuma senyum dan garuk-garuk kepala Anak setan, ada beberapa hal yang aku mau katakan padamu Dulu pada pertemuan pertama aku lupa memberitahu Hal apa, net? Saya mendengarkan, je pertama soal dua makam kosong di tempat kediamanku di puncak gunung gede Kau dulu mengatakan satu kuburan memang kosong, tapi satunya lagi ada isinya Di situ dimakamkan jenazah gadis bernama Puti Andini Betul begitu betul net, kau melihat sendiri gadis itu waktu dikubur melihat sendiri memang tidak yang Tiga gadis sahabatku yang memberitahu Mereka bertiga yang mengubur Puti Andini Mereka bertiga malah memberitahu bahwa orang yang membunuh Puti Andini kemungkinan adalah Pangeran Matahari Ciri pakaiannya sangat sama dengan Pangeran Matahari Namun anehnya wajahnya bukan wajah Pangeran Matahari Kalau mereka tidak berdusa bahwa mereka bertiga mengubur jenazah Puti Andini Lalu kemana lenyapnya mayat gadis itu Kuburan itu kutemui dalam keadaan kosong saya juga heran Sebenarnya hal itu yang ingin saya tanyakan padamu Nek, ujar Wiro pula Aneh, tiga gadis mengaku mengubur orang Tapi kuburannya ternyata kosong Kalau orang yang berdandanan seperti Pangeran Matahari yang melakukan Maka kegilaan apa sebenarnya yang telah diperbuatnya Membunuh, mengubur lalu menggali kuburan kembali Untuk mengambil jenazah Sinto gendeng komat Kamitkan mulut, geleng-geleng kepala Otaknya berpikir sambil pelototiseng burit dengan matanya yang cekung Sewaktu naik ke puncak gunung gede Aku dalam keadaan sakit panas Di tengah jalan aku bertemu dengan manusia aneh berdandanan Seperti pocong hidup jubah putih Kepala ditutup kain putih yang ada diikatkannya di sebelah atas Mulanya aku mengira setan kuburan yang lagi gent kayangan Tapi bangsat ini bisa bicara Ternyata manusia juga Cuma entah penyakit gila apa yang dilidapnya sampai berpakaian seperti itu Hebatnya tanpa tahu juntungan bangsat itu berkata bahwa dia datang mau mengambil nyawaku Haram jadah Hik, hik, hik Sinto gendeng tertawa terpingkal baru meneruskan keterangannya Aku ingin tahu siapa sebenarnya setan kesasar ini Aku berusaha mengait dan membetot penutup kepalanya dengan tongkat Tapi dia punya kecepatan bergerak luar biasa Aku hanya mampu merobek sedikit kain penutup kepalanya Kami berkelahi habis-habisan Sial Bangsat itu punya ilmu kepandai yang tidak rendah Mungkin juga aku lagi sakit Yang jelas dia bisa membuatku mencelat ke atas pohon Waktu dia hendak kuneng habisiku, aku hantam dengan pukulan sinar matahari Dia membalas dengan pukulan aneh Aku merasa dia memegang sebuah senjata di balik lengan jubah tangan kirinya Aku hanya mampu membuat sebagian jubahnya hangus Saat itu mungkin sekali dia benar-benar hendak membunuhku Namun tiba-tiba saja dia meninggalkan tempat itu setelah ada suara suitan di kejauhan Berarti dia tidak sendirian Nek, kau benar Jawab Sinto Gendeng Kalau memang jenazah putan dini dicuri orang Mungkinkah manusia pocong itu yang melakukan Sinto Gendeng menjeleng Dia muncul seorang diri Kabur juga seorang diri Tidak membawa apa-apa Walau aku sempat dihajarnya Tapi aku kagum melihat pukulan saktinya yang sanggup menghadapi pukulan sinar matahari Aku berharap satu hari kelak bisa berhadapan lagi dengan bangsat itu Nek, apakah? Tunggu Jangan bicara dulu Ceritaku belum selesai bentak Sinto Gendeng Waktu aku melintang tak berdaya di atas cabang pohon Tak diduga Dewa Tuak muncul Dia yang menolongku Kakek satu itu Lama sekali aku tidak bertemu dengan dia Apa yang membawanya terpesat ke puncak gunung gede Nek bertanya Seng Murid Katanya mencari muridnya si Anggini itu Mungkin benar, mungkin juga Dusta Aku kemudian punya firasat buruk Jangan-jangan dia yang mencuri kitab seribu macam ilmu pengobatan Tidak mungkin Dewa Tuak sejahat itu, kata Wiro pula Tugasmu menyelidik, mencari si pencuri dan mendapatkan kitab itu kembali Dengan lain perkataan kau harus mencari Dewa Tuak dan memancing-mancing dirinya sampai kau yakin betul bukan dia yang mencuri kitab itu Bidadari Angin Timur pernah mengatakan dia punya dugaan siapa pencuri kitab Tapi gadis itu belum mau menyebut nama orangnya Dugaan bisa macam-macam Aku minta kau tetap menyelidiki Dewa Tuak Tapi Nek, tapi apa kalau saya bertemu Dewa Tuak? Lalu dia bicara soal perjodohan dengan muridnya Dia memaksa, jodoh mana bisa dipaksa-paksa Kecuali kalau kau memang suka pada muridnya Apa kau mau dinikahkan dengan gadis muridnya itu saya belum mau kawin Nek? Jawab pendekar 212 Sinto Gendeng kembali tertawa cekikikan Sulit aku percaya Hik, hik sungguh Nek, saya masih perjaka Kata Wiro lagi-lagi polos dan membuat Sang Guru kembali tertawa panjang Apamu yang masih perjaka? Hidung, denggul atau jempol kakimu? Hik, hik, hik Wiro garuk-garuk kepala lalu ikutan tertawa Tiba-tiba guru dan murid hentikan tawa Di kejauhan terdengar drap kuda di pacu orang Tak lama kemudian, di jalan kecil di bawah mereka Dari arah kota raja kelihatan seorang penunggang kuda memacu tunggangannya Kencang sekali Orang ini hanya mengenakan sehelai celana kolor butut Berapa belas tombak di belakangnya mengejar serombongan penunggang kuda Di sebelah depan lelaki berpakaian bagus mengenakan topi tinggi Di sebelah belakang enam orang berseragam prajurit Nek, penunggang kuda di sebelah depan itu, aku sudah melihat Memangnya kenapa dia, dia kakek sahabatku si setan wompol Aku sudah tahu, jawab Sinto gendeng acuh Kelihatannya sahabatmu itu dalam keadaan tidak enak Tujuh orang yang mengejarnya, dari pakaiannya menunjukkan mereka orang-orang kadipaten Entah kadipaten mana Kesalahan apa telah dibuat kakek tolol tukang kencing itu sampai-sampai dia dikejar begitu rupa Huh terakhir sekali dia membawa seorang tawanan ke kota raja Tawanan itu kemudian dikabarkan lolos Setan wompol lenyap Tahu-tahu barusan muncul, dikejar-kejar pasukan kadipaten Nek, kalau sahabatku itu dalam bahaya, saya harus menolongnya Paling tidak tahu apa yang terjadi maafkan saya Nek Saya harus melakukan sesuatu, anak setan, terserah kau mau melakukan apa Tapi awas, jangan lupa mencari kitab seribu macam ilmu pengobatan Jangan lupa menyelidiki Dewa Tuak Saya mohon diri Nek, pergi saja sana Kau tidak marah Nek, mengapa harus marah kau? Kau mau pergi kemana Nek, aku mau pergi kemana? Apa urusanmu? Bukan cuma kau yang punya banyak kekasih di dunia ini Apalagi aku sekarang punya jubai hitam baru, tidak bau pesing Banyak kakek-kakek gagah yang bisa aku pikat Hik, hik, hik tiba-tiba Sinto Gendeng hentikan tawanya Tangan kiri meraba ke bagian bawah perut Kenapa berhenti tertawa Nek, tanya Wiro Tidak, tidak apa-apa, jawab Sinto Gendeng Wiro melirik ke bawah Di salah satu kaki si nenek yang tersembul di ujung jubah hitam kelihatan cairan meleleh Wiro tersenyum Eh yang, saking senangnya kau pasti barusan kencing alias ngompol, jangan urusi aku Sudah, pergi sana tampang si nenek bersembul merah Saya pergi Nek Tapi jangan lupa kata Wiro seraya menggeser duduknya menjauhi Seng Guru Jangan lupa apa sebelum mencari kakek gagah, jangan lupa cebok dulu Nanti tidak ada kakek yang mau Habis bau pesing anak setan kurang ajar maki Sinto Gendeng Tangannya menyambar ke arah telinga kiri Wiro, hendak menjewer Tapi Seng Burit lebih cepat melompat turun dari atas cabang pohon Sambil lari dan tertawa-tawa Wiro berteriak Jangan lupa Nek Cebok Ha, 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 ha Setan ngompol memacu kudanya laksana dikejar setan Saat itu satu-satunya pakaian yang lekat di tubuhnya hanyalah sehelai celana kolor butut basah kuyuk Semakin cepat dia memacu kudanya semakin banyak air kencing yang mengucur dari bawah perutnya Sesekali kakek berkuping lebar bermata jreng ini menoleh ke belakang Setiap menoleh dia selalu mengeluarkan makian Sialan Tujuh penunggang kuda yang mengejar saat demi saat bertambah dekat Ternyata kuda tunggangan setan ngompol hanyalah seekor kuda kacangan yang tak mampu berlari kencang dan lekas lelah Dikejar begitu rupa setan ngompol tidak tahu ke arah mana kuda membawanya Dia sendiri tidak tahu seluk-beluk kawasan timur di luar kota raja itu Hingga satu saat kuda yang ditungganginya itu tiba-tiba berhenti Angkat dua kaki depan dan meringkik keras Binatang keparat maki setan ngompol Air kencingnya mengucur tak karuhan Memandang ke depan kakek bermata jreng ini jadi merinding dan delikan mata Ternyata saat itu di adan kuda tunggangan berada hanya beberapa langkah di depan sebuah jurang batu yang sangat dalam Karuan saja air kencing tambah, beras menyembur Si kakek elus tengkuk kudanya, menarik tali kekang, berusaha membelokan binatang itu ke samping Namun tujuh orang yang mengejar telah sampai di tempat itu, langsung mengurung Lelaki paling depan, bertopi tinggi dan mengenakan pakaian bagus membentak Dajau tua Lekas turun dari kudamu di atas kuda setan ngompol menggigil, kembali terkencing-kencing Sambil berpeluk tangan di atas dada dia berkata Di desa bentul kalian mau menangkapku Aku tidak tahu kesalahan apa yang telah aku lakukan turun dari kudamu Nanti baru kita bicara Atau mungkin saat ini juga kau memilih mati di cincang anak buahku Atau barangkali kau memilih mati dilempar ke dalam jurang Enam orang berpakaian perajurit kadipatan segera menghunus senjata masing-masing Yaitu pedang panjang pipih berbentuk segi 4 Meski sudah tua bangka begini aku dulu mau mati Tapi aku benar-benar tidak tahu apa kesalahanku setan ngompol turun dari kudanya Berdiri hanya memakai celana kolor butut yang sudah basah kuyuk oleh air kencing kakek ini bertanya Kalian ini siapa sebenarnya? Mengapa ingin menangkapku? Kami bukan cuma ingin menangkapmu Tapi juga membunuhmu Kejahatanmu setinggi langit sedalam lautan begitu? Tuduhan gila Aku merasa tidak punya dosa Tidak punya kesalahan tua bangka jahanam Tutup mulutmu Pakaian ini cukup menjadi bukti siapa dirimu sebenarnya bentak lelaki bertopi tinggi Dari sebuah kantong kain yang tergantung di leher kuda Orang ini keluarkan sehelai jubah putih dan kain putih berbentuk aneh Ada ikatan di salah satu ujungnya dan dua lubang kecil di salah satu sisinya Sepasang mati setan ngompol berputar jereng Lalu kakek ini menyeringai Hah! Ternyata kau orang naik hati Mau memberikan pakaian pada saat aku setengah telanjang dan kedinginan begini Rupa setan ngompol cepat membungkuk hendak mengambil jubah putih Orang bertopi tinggi di atas kuda habis kesabarannya Sekali dia membuat gerakan Tubuhnya melesat dari atas bunggung kuda lalu berkelebat ke arah setan ngompol Kaki kanannya menendang kejurusan kepala si kakek Dalam kejutnya setan ngompol jatuhkan diri ke tanah Menyambar jubah dan kain putih lalu bergulingan Namun saat itu enam orang prajurit secara serentak telah turun dari atas kuda Melompat ke arah setan ngompol Begitu tubuh kakek ini berhenti berguling Masih terbujur di tanah Belum lagi sempat bangun Enam ujung pedang tahu-tahu telah menempel di leher, dada dan perutnya Ser, langsung saja kencing si kakek terpancar Salah seorang prajurit yang menempelkan ujung pedangnya Ke leher setan ngompol menghardik Tua bangka bau pesing Kau tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa Kami adalah prajurit-prajurit utama Kadipatan Magetan Orang di atas kuda itu adalah Adipati Magetan Raden Sidik Mangkurat Ser kembali setan ngompol pancarkan air kencing Rupanya aku berhadapan dengan seorang Adipati Maafkan keadaanku yang begini Adipati selembar nyawaku mungkin tidak ada gunanya Aku akan mati penasaran kalau tidak tahu kesalahan apa yang telah aku perbuat Seumur-umur aku belum pernah ke Magetan Mana mungkin aku berbuat kejahatan di kota itu Kau memang tidak berbuat kejahatan di Magetan Tapi di mana-mana Manusia pocong jahannam Kau bukan saja menculik perempuan-perempuan hamil Tapi juga telah membunuh beberapa sahabatku Termasuk aji warangan demi Tuhan Kau menyebut aku manusia pocong Tampangku memang jelek Tapi kalau kau sebut manusia pocong Sungguh keterlaluan jubah putih dan kain penutup kepala di dekatmu itu Bukankah itu dendanan pakaianmu? Benda itu kami temukan di rumah janda tempat kau menginap Siapa pemiliknya kalau bukankah seumur-umur aku tidak pernah memiliki pakaian seperti ini Seumur-umur aku tidak pernah menculik perempuan hamil Aku tidak kenal siapa itu aja warangan Dia adalah kepala pasukan Kadipatan Magetan Dia lenyap dan aku yakin sudah kau bunuh ketika dia melakukan pengejaran atas pembunuh Kimantek Jalawardu kepala desa Laosan Lalu i ketut sudarsana menantu kepala desa Kau juga membunuh Surablandong sahabat Kimantek yang juga sahabatku Kau menculik Nyi Upit Suwarni, putri Kimantek Jalawardu yang tengah hamil tujuh bulan titik Tuduhan gila Adipati, aku tidak kenal semua orang yang kau sebutkan itu Adipati Sidik Mangkurat melangkah mendekati setan ngompol yang tidak berdaya di bawah tudingan enam pedang yang menempel di leher, dada dan perutnya Tua bangka keparat Siapa namamu orang-orang memanggilku dengan sebutan setan ngompol dalam keadaan lain Enam orang prajurit utama Kadipaten Magetan akan tertawa gelap-gelap mendengar ucapan si kakek Tapi saat itu yang ingin mereka lakukan adalah segera menusukan amblas senjata masing-masing ke leher, dada dan perut setan ngompol Tua bangka edan Jangan berpura-pura sinting Kami sudah tahu siapa dirimu aku tidak sinting Paling tidak belum jadi orang sinting teriak setan ngompol Tidak kesabaran Adipati Magetan tendang pinggul si kakek hingga setan ngompol mencelak sampai satu tonggak Dalam keadaan merintih kesakitan dan kucurkan air kencing Enam prajurit cepat mendatangi dan kembali tempelkan ujung pedang ke leher dan tubuh si kakek Kau kami gerebek di rumah janda di Bantul itu Tidak ada lelaki lain di rumah itu Jubah putih dan kain putih penutup kepala yari kami temui pasti milikmu Pertanda kau adalah manusia pocong yang selama beberapa bulan ini malang melintang menculik dan membunuh Adipati Aku bersumpah Aku bukan orang yang kau tuduhkan itu Jangan membuat aku kehilangan kesabaran Katakan apa hubunganmu dengan janda gemuk di Bantul Dimana Nyiupit Suwarni kau sembunyikan Katakan dimana sarangmu hubunganku dengan janda gemuk itu cuma hubungan suka sama suka Doyan sama doyan Aku tidak tahu siapa itu Nyiupit Suwarni Aku tidak punya sarang Karena aku bukan burung atau lebah Kesabaran Adipati Magetan putus sudah Dengan mata mendelik Rahang menggemung dia kemudian berteriak Prajurit Bunuh tua bangka keparat itu Enam tangan bergerak siap menghunjamkan pedang masing-masing Mendadak satu bentakan menggeledek di tempat itu Tahan Adipati Magetan dan enam prajurit merasakan tanah bergetar di darah kekuatan bentakan tadi Di lain kejap satu bayangan putih berkelebat dan tegak di depan Adipati Sidik Mangkurat Di samping sosok setan ngompol yang siap hendak dibantai setan ngompol Delikan matanya yang lebar jereng lalu terkencing Sambil senyum dia keluarkan ucapan Sobatku si anak setan Kenapa tidak dari tadi-tadi kau muncul Ayo bantu aku membebaskan diri dari orang-orang gila ini Aku dituduh menculik perempuan hamil Membunuh orang-orang yang aku tidak kenal Enam prajurit pandangi pemuda berpakaian putih berambut gondrong yang berdiri di hadapan pemimpin mereka Adipati Sidik Mangkurat sendiri menatap tak berkesip pada pemuda yang berdiri di hadapannya dan tidak dikenalnya Pemuda gondrong, apapun hubunganmu dengan kakek keparat itu, jangan coba-coba mencampuri urusan Apalagi berani turun tangan untuk menolong dajal tua itu Adipati, jangan bicara sombong Kau tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa setan ngompol berteriak Sekilas sepasang metu Adipati Manggetan melirik ke arah setan ngompol lalu memandang menyipit dan tak berkesip ke arah pemuda di hadapannya Dajjal tua itu bicara seolah kau adalah malaikat yang bisa menolongnya Orang muda, katakan siapa dirimu aku tidak kalah edannya dengan kakek itu Kalau dia sinting aku sableng jawab si pemuda Jangan berolok-olok Katakan cepat siapa dirimu biar aku yang menjawab berteriak setan ngompol Adipati, dengar baik-baik Pemuda yang berdiri di depanmu itu adalah pendekar 212 Wirosa Bleng Murid nenek sakti Sinto Gendeng dari Gunung Gede Mereka orang-orang lah dekat dengan keraton Jadi jangan berani main-main Sekarang lekas bebaskan diriku 6 prajurit Kadipaten Magetan dan juga Seng Adipati Raden Sidik Mangkurat Tersentak kaget mendengar ucapan setan ngompol Mereka memang pernah mehdagar nama besar Sinto Gendeng dan Seng Murid lah Dijuluki pendekar Kapak Maut Nagageni 212 itu Tapi seumur-umur belum pernah melihat atau kenal orangnya Bukan mustahil untuk selamatkan diri setan ngompol Sengaja berdusta mengada-ada Adipati Sidik Mangkurat menyeringai Dajal tua, siapapun adanya pemuda ini Dia tidak bakal menyelamatkan dirimu dari kematian Prajurit, tunggu Wiroh cepat keluarkan ucapan sambil langkat tangannya Dari telapak tangan Seng Pendekar berhembus selarik angin mengandung tenaga dalam tinggi Orang yang tak sanggup menahannya akan terpental saat itu juga Jika punya ilmu dan coba bertahan akan dibuat melintir Yang coba membalas dengan tenaga dalam bisa muntah darah Yang dilepaskan Wiroh untuk menyerang Seng Adipati adalah Pukulan bernama Tangan Dewa Menghantam Karang Yang dipelajarinya dari Kitab Putih Wasiat Dewa Didapat dari kakek sakti bernama Datuk Rau Basaluang Ameh Adipati Magetan bukan orang sembarangan Begitu Wiroh mengangkat tangan dengan telapak terbuka ke arahnya Dia segera maklum kalau orang tengah mengirimkan satu serangan jarak pendek yang halus Hampir tanpa suara namun memiliki kekuatan dasyat luar biasa Adipati ini cepat angkat tangan kanannya untuk menolak serangan Wiroh Namun, dia jadi terkejut besar ketika merasakan tangannya seperti disambar api Lalu terpental ke belakang Tidak menunggu ebi lama Adipati ini segera turunkan tangan dan cepat menyingkir ke samping Ketika dia memperhatikan ternyata tangan kanannya sebatas pergelangan sampai ke ujung-ujung jari telah berubah menjadi merah dan berdenyut sakit Cepat dia ini kerahkan tenaga dalam ke tangan kanan Sesaat kemudian denyutan sakit lenyap namun tangan itu masih kelihatan merah Pemuda gondrong, jika kau memang benar pendekar 212 Wirosableng maka ini adalah satu kejadian luar biasa Selama ini aku mengenal dirimu sebagai seorang pendekar pembela kebenaran penegak keadilan Tapi hari ini kau membela tua bangka dajal pembunuh dan penculik itu Adipati, harap maafmu Aku bukannya menyanggah Aku kenal betul dengari kakek ini Dia memang suka jail, banyak orang tidak senang karena kemana-mana selalu ngompol dan menebar bau kencing yang tidak sedap Tapi soal kejahatan aku berani bersumpah dia tidak pernah melakukan Apalagi yang namanya menculik perempuan hamil Untuk apa? Kalau dia membunuh seseorang tentu dia punya alasan Harapkah suka memerintahkan para prajuritmu untuk melepas dirinya Lalu kita bicara secara baik-baik Dari sikap dan kerbicaramu, aku curiga kau bukan pendekar 212 sebenarnya Kau dan kakek itu tengah berusaha memperdayai diriku Menyingkir dari hadapanku Kalau tidak kau bakal jadi korban kedua setelah tua bangka dajal itu wirom berpaling ke arah setan ngompol Kek, mendengar ucapan Adipati ini jangan-jangan kau memang benar telah berbuat kejahatan Aku tidak bisa menolongmu Maafkan kalau aku terpaksa pergi, Wiro Tunggu, kau lebih percaya Adipati itu atau diriku Kita sudah bersahabat sekian lama Kau tahu siapa diriku, Wiro gelengkan kepala Sekali ini aku mohon maafmu kakek, ucap Wiro pula Lalu setelah membungkuk memberi hormat ke arah Adipati Sidik Mangkurat Murid Sinto gendeng melangkah tinggalkan tempat itu Namun baru setengah langkah berada di belakang Seng Adipati Tiba-tiba Wiro membuat gerakan kilat Adipati Sidik Mangkurat hanya melihat cahaya putih menyilaukan di lapis cahaya kemerahan Lalu tahu-tahu salah satu dari dua matukapak maut naga geni 212 telah menempel di tenggorokannya Wiro sengaja kerahkan tenaga dalam hingga matukapak memancarkan hawa panas yang serta merta memasuki tenggorokan lalu menjalar ke seluruh tubuh Saat itu juga Adipati merasa dirinya seperti dipanggang Seluruh wajah dan sekujur tubuh serta pakaiannya basah mandi keringat Adipati, kapak sakti ini mengandung hawa panas yang bisa melelahkan besi, menghancurkan batu karang Jika kau sanggup menahan, masih ada racun jahat yang bisa membuat sekujur tubuhmu menjadi gosong Kalau kau masih bisa bertahan, apakah lehermu sanggup dan punya kekebalan menahan sayatan matukapak yang punya daya tekanan lebih dari 100 kati? Aku tidak mau melakukan semua itu Asalkan kau mau membebaskan kakek sahabatku itu Aku berani menjamin, dia bukan orang jahat dengan segala tuduhan yang kau ucapkan tadi Jika memang ada manusia pocong yang kau katakan itu Aku berjanji membantu untuk mencari dan membekuk batang lehernya manusia pocong itu adalah dajau tua itu sendiri Dijawab Adipati Magetan dengan suara keras dan tampaknya tidak takut akan ancaman Wiro Murid sento gendeng tersenyum Jika kau berpendapat demikian, menyesal sekali kau akan menemui ajal berbarengan dengan kakek itu Wiro lalu lipat gandakan tenaga dalamnya Kapak naga geni 212 memancarkan cahaya putih menyelaukan Kahaya merah yang melapisi bagian luar matuk kapak tampak lebih benderang Adipati Sidik Mangkurat berteriak setinggi langit Enam prajurit tercekak Leher Seng Adipati mereka lihat seperti hangus menghitam Wiro kendurkan tenaga dalamnya Hawa panas yang seperti mau melelehkan tubuh Adipati Sidik Mangkurat surut Bagaimana Adipati pendekar 212 berbisik ketolingan Seng Adipati Meta Adipati Sidik Mangkurat mendeli Rahangnya menggembung entah menahan amarah entah menahan sakit Dari mulutnya kemudian meluncur perintah Prajurit, lepaskan orang itu 6 pedang ditarik Enam prajurit bersurut mundur Kek, pilih 2 ekor kuda Buatmu satu, aku satu setan ngompol bangkit berdiri lalu tertawa mengekeh Seperti yang dikatakan Wiro dia segera mengambil 2 ekor kuda milik orang-orang Kadipaten Magetan Salah seekor diantaranya adalah tunggangan Adipati Sidik Mangkurat yang segera dinaikinya kuda kedua ditariknya mendekati Wiro Tak lupa dia mengemasi dan mengambil jubah serta kain putih yang tadi dilemparkan Adipati Sidik Mangkurat Adipati, antara kita tidak ada permusuhan Jadi harap tidak ada dendam dalam dirimu terhadapku Apa yang aku lakukan hari ini hanyalah untuk menegakkan kebenaran Apakah kebenaran yang aku katakan itu memang benar adanya silahkan nanti kau menyelidik sendiri Aku menghormati dirimu, untuk itu aku mohon maaf akan semua kelancanganku tadi Ditambah yang satu ini selesai keluarkan ucapan Dua jari tangan kiri pendekar 212 bergerak ke tengkuk Adipati Sidik Mangkurat Saat itu juga Seng Adipati merasakan sekujur tubuhnya kaku tegang tak bisa bergerak Wiro tidak tunggu lebih lama Masih memegang kapak maut naga geni 212 di tangan dia Melompat ke atas kuda yang disiapkan setan ngompol Sekali sama-sama menggerak, keduanya melesat di atas tunggangan masing-masing Di sebelah belakang caci maki dan ancaman menyerapah keluar dari mulut Adipati Magetan di satu pedataran rumput Menjelang Seng Surya akan tenggelam di ufuk barat Pendekar 212 Wiro Sableng dan setan ngompol hentikan kuda lalu mencari tempat yang enak untuk duduk Saat itu setan ngompol telah mengenakan jubah putih yang sebelumnya dibawa oleh Adipati Sidik Mangkurat Kek, sekarang ceritakan apa yang sebenarnya terjadi Terakhir kali kau membawa Rana Suwarte dalam keadaan terpotok ke kota raja Ada yang memberitahu orang itu kabur meloloskan diri Lalu bagaimana pula ceritanya sampai Adipati Magetan dan pasukannya mengejar-ngejar dirimu Setan ngompol senyum-senyum Matanya yang jereng berputar beberapa kali Waktu aku sampai di rumah janda di desa Bantul, hari sudah malam Rana Suwarte aku masukkan di sebuah kamar, masih dalam keadaan tertotok Aku sendiri tidur di kamar lain, bersama janda itu tentunya, sambut Wiro Si kakek kedipkan mati jerengnya lalu tertawa mengekeh Kau belum melihat orangnya, tapi nada suaramu seperti cemburu Ha, 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 janda hebat, luar biasa Malam itu aku benar-benar puas Tulang-tulang tubuhku seperti copot Malam itu aku baru tidur menjelang pagi Gila kalau aku bayangkan janda itu Ha, 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 kek, malam itu kau tidak ngompol di atas tempat tidur Dalam keadaan darurat seperti itu anuku paling tahu diri Ha, 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 ceritakan kecerobohan apa yang telah kau lakukan Sampai Rana Suwarte bisa kabur, aku tidak membuat kecerobohan Dan Rana Suwarte tidak kabur, tapi ada yang membawa kabur menerangkan Setan ngompol Totokan yang aku lakukan atas diri orang itu Paling cepat akan punah sendirinya selama tiga hari Jika dia memang bisa memusnahkan totokan Pasti dia mencari dan menghajar diriku Ternyata itu tidak dilakukannya Ada orang yang menculiknya Dan si penculik itu ketinggalan jubah serta kain putih ini Kau sampai tidak mengetahui kejadian itu Bukankah itu satu kecerobohan bisa saja orang menuduhku begitu Tapi kalau ada orang yang lebih tinggi ilmu kepandainya dariku Yang melakukan sesuatu terhadap Rana Suwarte Aku mesti bilang apa kau tetap coroboh, lengah Karena semalam suntuk lebih mementingkan janda itu Daripada memperhatikan tawanan Setan ngompol pencongkan mulut Lalu berkata Anehnya, di dalam kamar aku menemukan jubah putih ini Bersama kain yang ada ikatannya dan dua lubang di salah satu sisinya Aku tidak begitu memperhatikan jubah dan kain putih ini Kutinggalkan begitu saja di dalam kamar Dua minggu aku menginap di rumah janda itu Siang tadi, tiba-tiba ada pasukan menggerebek Aku mengira petugas keamanan dari kota raja yang tengah melakukan pembersihan Khawatir aku akan ditangkap lalu dihukum dengan perintah harus mengawini janda itu Tidak pikir panjang walau aku saat itu cuma pakai kolor butut dan kuyuk Aku langsung saja kabur dari rumah janda itu Ternyata pasukan yang mengerebek melakukan pengejaran Dan ternyata mereka bukan pasukan pembersihan dari kota raja Melainkan Adipati Magetan dan enam orang Perajuritnya pasal lantaran apa mereka mengejarmu Seperti mengejar maling kesiangan kektanya Wiropula Itu yang semula aku tidak tahu Jawab setan ngompol Ketika aku tersudut di depan jurang tadi Baru aku tahu mereka adalah orang-orang Kadipatan Magetan Sialan Aku dituduh sebagai manusia pocong yang menurut Adipati Bangset itu telah gentayangan selama beberapa bulan Menculik perempuan-perempuan hamil, membunuh teman-temannya Sebagai bukti dia membawa jubah dan kain putih yang mereka temukan di rumah janda itu Mereka menuduh pakaian itu adalah milikku Mereka tidak pernah tahu kalau di rumah itu sebelumnya ada rana suarte, wiro garuk-garuk kepala Aku percaya kau tidak berbuat kejahatan sekejitu, kek Cuma satu yang aku heran, bagaimana janda dibantul itu bisa suka padamu Padahal kau bukan saja sudah tua bangka seperti ini tapi juga tukang ngompol Kemana-mana selalu basah kuyuk celananya, bau pesing, terus terang Aku juga heran, janda gemuk, putih dan cantik itu senang padaku Entah mengapa malam kemarin ketika bermesraan aku sempat-sempatnya bertanya Kau tahu apa kata janda itu wiro gelengkan kepala Katanya begini Dari seluruh tubuhku, hanya ada satu yang sangat menarik hatinya Bukan saja waktu tidur, tapi setiap dekat denganku, bagian tubuhku itu selalu dipegangnya, diusap, dibelai-belai Aduh asiknya, nah, kau bisa menarkah bagian tubuhku yang mana yang disukai janda gemuk itu? Ha, ha, ha wiro garuk-garuk kepala Hendak menjawab tapi tidak tega menyebut Akhirnya wiro hanya memandang ke bagian bawah perut si kakek sambil kepalanya digoyangkan Pasti yang satu itu kek, setan ngompol tertawa mengekeh Bukan, bukan yang itu katanya sambil mengusap matanya yang basah oleh air mati saking maraknya tertawa Tapi ini si kakek pegang dua kupingnya kiri kanan Janda itu suka pada telingaku yang lebar ini Apalagi yang sebelah kanan terbalik aneh Menurut dia sejak mengenal diriku dan sering memegang-megang kupingku Rejekinya datang tidak terduga Melimpah ruah Ha, ha, ha setan ngompol kembali tertawa bergelak Dan di bawah perutnya air kencingnya kembali mengucur Episode berikutnya, Rumah Tanpa Dosa Terima kasih telah menonton!